Selamat pagi, selamat datang di pelatihan brevet AB Zen Solusi Indonesia. Perkenalkan saya Aisyah Aziza selaku host di pelatihan brevet hari ini dan ini adalah pertemuan yang keempat. Sebelum pelatihan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik ada beberapa tata tertib yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, peserta pelatihan diwajibkan mengubah nama sesuai nomor peserta dengan format misal nama peserta Aisyah Aziza dengan nomor peserta 10, maka nama yang tercantum di zoom-nya dirubah dengan format 10 underscore Aisyah Aziza. Yang kedua, dimohon peserta untuk mute mikrofon pada saat trainer sedang menyampaikan materi agar tidak ada feedback suara. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan mikrofon pada saat trainer membuka sesi pertanyaan. Atau peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui cat zoom saat trainer menyampaikan materi. Yang keempat, pada saat pelatihan zoom peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera sebagai bukti bahwa masih mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, kami akan membacakan CV pemateri hari ini. Beliau Bapak Dr. Mukhtar Safiri S.E.M.M.K.C.T.T.C.P.T.T. Beliau tinggal di Makassar, pendidikan terakhir S3, ilmu ekonomi. Saat ini beliau aktif sebagai seorang praktisi dan dosen tetap di beberapa universitas di Makassar. Materi pelatihan hari ini adalah PPH Badan. Dan kepada Bapak Mukhtar, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, adik-adik semuanya, Bapak-Bapak. Bagaimana kabar? Sehat semuanya? Halo. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Risma RR. Risma masih-masih. Udah kerja, Mbak? Udah kerja, Pak. Oh, di mana, Risma? Di rumah sakit Siloan, Pak. Oh, rumah sakit Siloan. Pastinya, jobnya adalah di bagian pajak, memang, Risma. Bagian payroll, Pak. Oh, bagian payroll. Waduh. Ini kok tidak linier, Risma? Iya, enggak apa-apa. Perl kan masyarakatannya dengan PPH 21? 21, oke. Iya, Pak. Habus, enggak ada masalah. Hana, oke. Kita keren-keren dulu. Hana, Pak Rida. Halo, Hana. Hana. Halo, Hana. Halo. Iya, selamat siang, Hana. Iya, gimana kabar, Hana? Baik. Alhamdulillah, baik. Udah kerja atau masih mahasiswi, Hana? Mahasiswa dan kerja juga, Pak. Wah, di mana kerjanya? Wah, ini double job ini. Iya, ini. Saya kerjanya sebagai ikut dari sempua, Pak. Oh, sempua. Oke, bagus ya. Makasih, Hana, yang punya. Iya, sama-sama, Pak. Halo, Andini. Halo, Andini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, double juga, Andini. Double job. Mahasiswa juga dengan, ya. Udah kerja, Andini? Saya mahasiswa, Pak. Tapi sudah selesai, sudah sidang. Tinggal tunggu lulus saja. Wah, ya. Tidak lama lagi, ya. Selamat, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih, ya. Oke, Leo Marden. Halo, Pak Leo Marden. Halo, Pak. Ya, pasti sudah praktisi, Pak Marden, ya, Marden. Wah, bisa tahu, Pak. Tidak dari muka saja, Pak. Kelihatan, Pak. Biasanya mahasiswa itu yang tidak terlalu stres, Pak. Ya, pres. Kalau orang kerja itu biasanya, ya. Karena kenapa, ya. Pekerjaan kemudian tiap hari masuk di ruangan ICU. Ya, dipanggil bahwa saya gitu. Ya, gitu, Pak. Di mana kerjaan, Pak Leon? Di rumah sakit Selawang, Pak. Sama seperti itu, ya. Oh, sama tadi sih. Ya, oke. Makasih, Pak. Indra Kusuma. Halo, selamat pagi, Pak Indra. Mute, Pak. Pagi, Pak. Ya. Di mana kerjanya, Pak? Indra. Sama, Pak. Di siloam juga, Pak. Oh, sama. Wah. Berarti ini di... Ya, ya, ya. Di borong oleh apa namanya? Rumah sakit, ya. Oke, berarti ini ada namanya peningkatan skill SDM. Baik, makasih, Pak. Indra. Ya, ya. Oke, jadi kita mulai aja karena ini sudah lewat waktunya. Jadi, hari ini kita coba ya membahas materi, tiga materi pokok yang berkaitan dengan BPH badan. Ya, jadi Corporate Income Tax. Induk segala pajak. Kalau kemarin sudah belajar KOP, kemudian pot-put, nah sekarang kita akan belajar di badannya. Ya, jadi di akhir tahun kita akan mencoba ya bagaimana menghitung BPH badan usaha suatu institusi. Ya, apakah itu yang bersifat privat atau non-privat. Oke, jadi ada nanti tiga pembahasan yang berkaitan dengan BPH badan brevet AB. Mudah-mudian Anda bisa ya menambah ilmu, kemudian selesai nanti brevet AB bisa lanjut ke C. Ya, itu lebih banyak nanti ya materi yang perpajakan internasional. Oke, nah, jadi kalau ya saya mau bagi gini materinya. 120 menit pertama kita akan coba menyamakan persepsi atau mendiskusikan konsep dan ketentuan. Jadi ini ada dua. Kenapa ada konsep? Konsep itu kan tidak bisa dipisahkan dengan misalnya pernyataan standar akuntansi keuangan atau teori-teori yang ada di dalam PSAK. Karena kenapa? Bahwa kalau kita ya mau menghitung BPH badan tentunya kita harus merujuk kepada PSAK komersial. Nah, sementara kalau tentu aturan berarti kita akan membahas namanya aturan perpajakan. Dua, ya, hal ini biasanya bisa terjadi perbedaan di dalam menghitung sebentar BPH badan. Menurut PSK seperti ini, menurut PSK seperti ini. Nah, bisa juga sama, bisa juga terjadi perbedaan. Apakah itu perbedaannya di omset, pendapatan, atau biaya-biaya? Nah, itu 120 menit mungkin kita akan, tapi ini adalah ya tentatif saja, relatif. Bisa kita kurangi. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke yang kedua, apa? Yaitu mencoba praktek. Jadi tadi kita misalnya sudah mengosok konsep dan aturannya. Sekarang kita masuk praktek penyusunan rekonsiliasi fiskalnya pada akhir tahun. Kenapa ada rekonsiliasi? Ya, mencoba tadi menyamakan antara fiskal dengan komersial. Jadi kita harus mengikuti misalnya fiskal karena kita mau menentukan sebenarnya berapa lah banyak, ya, perusahaan berapa lah banyak, ya, organisasi yang akan dikenai pajak. Itu namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, berikutnya, yaitu yang ketiga, setelah kita ya sudah bisa memahami menyusun rekonsiliasi fiskal, 120 menit berikutnya kita akan apa? Praktek pengisian SPT badan menggunakan misalnya POM 1771 beserta lampirannya. Ini yang coba kita bahas hari ini, ya, di pertemuan PPH badan usaha. Baik. Nah, kita mulai dulu sedikit konsep dan, ya, aturan atau dasar hukum di dalam undang-undang perpajakan. Nah, kalau kita berbicara pajak penghasilan badan, berarti apa? Kita harus pahami dulu istilah-istilah di dalam perpajakan, aturan. Kenapa? Karena kalau kita tidak pahami dengan baik bisa namanya multitapsir. Kalau multitapsir itu bisa efeknya ya patah bagi perusahaan, bagi organisasi tempat kita bekerja. Nah, apa akibatnya? Bisa kita lebih bayar pajak, bisa kita kurang bayar. Semuanya akan diperiksa, baik kalau lebih bayar maupun kalau kurang bayar. Nah, itu akibatnya kalau kita pahami yang namanya ya konsep-konsep dulu di dalam pajak penghasilan badan. Nah, kalau saya merujuk ke pasal yang satu undang-undang pajak penghasilan yang pertama kali terbikirkan nomor 7 tahun 1983. Sebenarnya undang-undang ini sudah beberapa kali berubah ya. Tetapi dasarnya ini ya belum berubah. Jadi apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap siapa saja. Bisa pribadi, bisa perorangan, atau bisa badan yang berkenang dengan apa? Adalah penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama. Nah, ini saya sengaja mencoba memberi bol. Oke, ini saya cetak tebal, pribadi, perseorangan, kemudian ada kata diterima dan diperolehnya. Nah, ini. Jadi hati-hati kita di dalam memaknai, menapsir, mentapsir, ya kata-kata di dalam undang-undang perpajakan. Karena kalau tidak kita pahami dengan baik, saya kata-kata tadi, itu bisa multitafsir namanya. Baik, nah coba kita lihat dulu yang ini. Pribadi atau perserongan perbedaannya di mana ini? Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perserongan. Nah, kalau kita lihat dua kata ini kan secara umum itu sama ya. Tetapi menurut orangnya, undang-undang perpajakan ini berbeda. Jadi kalau ada atau, ini kata atau itu pasti berbeda. Nah, kemudian sebenarnya perbedanya apa? Kira-kira ada yang bisa tahu ini? Pribadi atau perserongan? Ini kalau kita bahas ke bahwa bahasa-bahasa yang sehari-hari itu kelihatannya sama. Ada yang bisa ya, kira-kira menanggapi? Ya. Kalau orang pribadi itu ya pribadi kita, Pak. Pribadi. Tapi kalau perserongan itu dalam bentuk badan usaha, Pak. Ah, oke. Baik, baik. Eh, Pak Indra ya. Baik, siapa yang tadi menjawab? Oke, baik. Jadi betul. Kalau pribadi itu adalah individu yang misalnya yang tidak mempunyai usaha-usaha. Oke. Bisa saja pribadi ada usaha misalnya pekerjaan bebas. Nah, kalau perserongan itu biasanya apa? Berbentuk usaha. Nah, itu bedanya. Jadi bukan saja orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai peketetap atau sebagai pekerjaan bebas tapi punya usaha maka itu dikatakan juga yang namanya perserongan. Nah, kalau badan kan tidak ada masalah. Ya, badan usaha. Nah, ini lagi. Yang berkenan apa? Ada sesuatu yang diterima atau diperolehnya. Kalau kata diterima, diperolehnya sama atau tidak? Mirip tadi pribadi yang perserongan. Coba. Jadi penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Kira-kira perbedaan apa? Kalau di akuntasi ini kan jelas sekali nih. Ada yang kira-kira bisa memberi tafsiran nih. Perbedaan kata diperoleh dan diterima. Gita. Gimana Gita? Mau letih. Kira-kira menurut Gita perbedaan kata diterima atau diperoleh apa perbedanya? Jadi penghasilan yang diterima oleh badan atau pribadi. Tapi kan kita bicara badan. Itu namanya penghasilan. Nanti bisa menambah kekayaan atau digunakan untuk konsumsi. Ini dulu yang diterima diperolehnya. Kira-kira perbedanya apa ini? Ada yang tahu? Kalau mahasiswa, mahasiswa akuntasi pasti tahu. Oke, gini. Kalau di akuntasi kan ada namanya apa? Cash basis ada namanya accrual base. Oke. Jadi cash basis apa artinya? Adalah. Yang dilihat adalah apa? Cashnya apakah ada uang yang diterima atau tidak. Sementara kalau diperolehnya apa? Sesuatu pendapatan. Sebenarnya kita sudah mengakui pendapatan tapi belum diterima uangnya. Oke, misalnya. Kalau kita menjual sesuatu barang, belum terima uangnya. Berarti apa? Kita catat sebagai piutang. Nah, itu maksudnya diperolehnya. Sementara diterima tadi adalah dalam bentuk namanya cash basis. Jadi, orang pajak dia tidak melihat nanti apakah badan itu sudah menerima uang. Oke. Atau tidak. Yang jelas ada tambahan. Ya, penghasil yang diperoleh. Yang digunakan untuk konsumsi. Ya. Digunakan konsumsi sama dengan diterimanya. Atau menambah kekayaan yang diperolehnya. Ya, maka itu juga namanya penghasilan yang akan menjadi objek pajak. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam konsep aturan perundang-undang perpajakan. Nah, ini. Jadi, kalau kita lagi runung ke bawah. Jadi, penghasilannya itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima. Nah, ini tadi sama ya. Diterima. Jadi, artinya apa? Kalau sudah diterima, berarti apa? Diterima uangnya, kadang-kadang ada penghasilan yang belum diterima uangnya. Tetapi merupakan pendapatan. Nah, itu diperolehnya bagi yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi, tidak selamanya yang diperoleh di Indonesia itu, itu menjadi objek-subjek. Tapi bisa juga dari luar negeri. Yang dipakai untuk apa? Yang tadi penghasilan diterima dan diperoleh? Ya, untuk konsumsi. Berarti konsumsi ini lebih ke apa? Kata diterima. Jadi, kalau ada uang, kita sudah pegangkan itu sudah bisa dikonsumsi. Beli ini, beli ini, beli ini. Sementara kalau menambah, berarti apa? Belum tentu kita terima uangnya. Tapi bisa menambah kekayaan kita. Nah, itulah yang disebut dengan penghasilan di dalam pengertian asal 1 Undang-Undang BPH No. 7-1983. Oke. Jadi, saya beri contoh ya. Supaya adik, bapak-bapak bisa mengerti. Misalnya kemarin ada kasus di perusahaan saya. Jadi, dia menerima transfer aset dari perusahaan lama. Jadi, waktu ditransfer aset dari misalnya dari PTA ke PTB, maka di PTB itu bisa diakun nanti sebagai apa? Penghasilan. Sebesar berapa? Kebetulan ditransfer adalah aset-aset yang masih dalam posisi leasing. Oke. Jadi, kita tinggal berapa kosnya sati dan perusahaan kita kurangi hutang. Jadi, kalau kita bawa di dalam akuntasi kan. Kalau kita mau catat, berarti apa? Kita coba debit aset. Kemudian kita kredit hutang. Berarti kan ada selisihnya kredit. Maka itu sebagai pendapatan. Nah, itulah tadi disebut apa? Menambah kekayaan. Maka saat itu harus dipajaki. Kita belum terima uangnya. Tapi sudah ada selisih yang menambah kekayaan badan usaha. Kira-kira adik-adik ya Bapak bisa paham ya. Saya terlalu cepat kah? Halo? Halo? Bisa? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi, saya itu nggak apa-apa kita ya. Nggak usah nanti dibuka sesi ya. Ya setiap apa namanya, dua selai atau tiga selai bisa kita diskusi. Oke, baik. Nah, kemudian subjek. Jadi, subjek pajak penghasilan yang mana Pak? Nah, ini. Jadi, sedikit konsep lagi. Saya kira-kira tadi. Ya, kita akan coba dulu pertama 120 menit kita bahas konsep atau aturan. Kemudian masuk nanti praktek. Nah, yang menjadi subjek pajak penghasilan itu bisa orang pribadi. Ya. Yaitu apa? Orang pribadi yang menerima penghasilan karena akibat pekerjaan. Nah, yang mana ini? Inilah yang biasa disebut dengan pegawai tetap. Ya, di kantoran. Nah, siapa lagi? Adalah orang pribadi yang menerima misalnya timbal balik karena akibat pekerjaan bebas. Nah, jadi orang ini tidak terikat pada perusahaan tapi dia memberikan kontribusinya. Kemudian dia menerima misalnya honor. Nah, seperti apa? Tenaga ahli masuk di studio. Ya, siapa lagi? Adalah orang pribadi yang punya usaha. Kadang-kadang orang berdebat kan ya. Ada yang mempunyai pekerjaan di kantoran. Kemudian dia juga ya pekerjaan bebas tenaga ahli. Dia juga buka usaha. Misalnya seperti apa? Dokter. Oke. Jadi, di suatu rumah sakit dia pegawai tetap. Di rumah sakit lain dia sebagai pekerjaan bebas tenaga ahli. Tapi di rumahnya dia buka usaha misalnya apotik atau lain sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian apalagi adalah penghasilan yang diterima orang pribadi yang berasal dari aset atau modal. Misalnya kita punya bangunan, kita sewakan, terima penghasilan. Maka itulah menjadi subjek daripada penghasilan yang diterima orang pribadi. Yang pertama, apalagi yang menjadi subjek di dalam undang-undang pajak penghasilan adalah yang berkaitan dengan warisan. Maksudnya apa waris apa? Nah, gini ya. Jadi, kadang-kadang ada warisan ditinggalkan oleh ahli waris. Nah, kemudian pada saat dia meninggal, warisan ditinggalkan itu kan bisa menjadi objek pajak saat itu. Masih menjadi objek pajak supaya tidak terputus ya perpajakannya, maka harus ada yang menerima warisan tadi. Maka dianggap sebagai namanya subjek pajak penghasilan. Jadi, selama belum dibagi, dia akan menjadi subjek pajak. Nah, setelah dibagi, maka dia akan dikenakan masing-masing terhadap yang menerima tadi. Itulah di dalam undang-undang perpajakan kenapa dikatakan warisan itu menjadi subjek pajak penghasilan. Nah, berikutnya tadi saya katakan badan. Oke, kalau badan kan Anda sudah mengerti ya. Jadi, badan bisa perseruan terbatas, bisa komoditer, bisa BUMEN, bisa firma, ya, BUT, lain sebagainya. Nah, khusus yang menarik, tapi nanti Bapak, Ibu pelajari di apa, kalau ikut beri PC lagi ya, ambil beri PC. Oke, itu pajak internasional. Jadi, apa itu BUT adalah salah satu bentuk usaha yang didirikan orang luar negeri, kemudian menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan namanya BUT, tetapi ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Oke, misalnya tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua bulan atau badan yang didirikan ya, berkedudukan di Indonesia. Itu namanya BUT. Jadi, sekali lagi, BUT itu adalah suatu jenis usaha yang didirikan oleh orang asing, kemudian menerima penghasilan dari luar, dari dalam negeri. Itu namanya ya bentuk usaha tetap. Oke. Nah, kalau ini sudah ya, Bapak ya, adik sudah dapatkan badan yang dikecilikan sebagai ya, jadi badan-badan internasional kita langkai saja. Nah, ini penting. Bagaimana sih menghitung ya, PPH badan, ya, usaha. Jadi, fokus sekarang kita adalah PPH badan usaha, jadi bukan PPH wajib pajak orang pribadi. Badan usaha yang kita coba kaji. Di dalamnya, aturan, ada beberapa metode yang diberikan oleh fiskal untuk menghitung PPH badan. Oke. Yang mana itu? Yang pertama, ada yang disebut dengan cara umum atau normal. Nah, yang mana? Kalau cara umum itu normal adalah menggunakan namanya metode pembukuan. Berarti kalau menggunakan pembukuan, berarti kita harus ya, mereka, apa, melahirkan laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan atau neraja di dalam menghitung, ya, PPH badan usaha. Nah, tarif PPH badan itu diatur di dalam pasal 17, ya. Jadi, tinggal kita nanti tarif pasal 17, berapa sekarang adalah 22% tarif tunggal. Kemudian kita, ya, kali dengan laba kena pajak. Jadi, berapa penghasilan, omset penghasilan itu berdasarkan fiskal, dikurangi dengan biaya fiskal, maka itu namanya laba kena pajak atau biasa istilahnya laba sebelum pajak fiskal. Nah, ada dua. Oke, jadi hati-hati sebentar. Di dalam menerapkan tarif PPH badan, memang tunggal 22%, tapi tergantung dari omset. Nah, ini harus saya diingat. Jadi, sebelum kita menghitung sebentar, berapa pajaknya, oke, badan usaha, kita harus selalu melihat dulu pertama, omset. Sebenarnya, institusi ini, organisasi ini, perusahaan ini, omsetnya berapa? Itu dulu. Karena kenapa? Di dalam aturan perpajakan, ada tiga kemungkinannya penerapan tarif PPH badan antara 20%. Pertama, bisa kita gunakan pasal 17, ayat 1, huru B. Kemudian, bisa juga kita gunakan pasal 31E. Nah, ini akan didukung nanti oleh Suradaran nomor 2, PJ tahun 2015. Oke, jadi ada dua atau tiga kemungkinannya. Nah, sebentar saya ada yang ketiganya, ya. Kemudian, ada lagi yang apa? Cara final. Nah, cari final yang mana? Oke, yang terbaru sekarang kan setelah dirubah tahun 2018 adalah yang berlaku 2023 adalah PP55, Peraturan Pemerintahan nomor 55, di mana cara menghitung PPH, ya, usaha adalah tarifnya berapa, kemudian dikali dengan peredahan bruto atau omset. Jadi, di sini bukan pembukuan yang digunakan, tetapi pencatatan. Kita nanti coba cari saja berapa omsetnya per bulan, kemudian kita kali dengan tarif. Nah, tarifnya PP55 berapa, Pak? Ini yang paling rendah, yaitu hanya 0,5 persen, ya. Jadi, kita ya, kalikan dengan peredahan bruto per bulannya. Tetapi, ada batasannya sekarang setelah berlaku PP55, yaitu apa? Di bawah 500 juta itu belum dikenakan pajak, nanti di atas 500 juta baru boleh dikenakan pajak. Itu final namanya. Nah, kemudian ada lagi namanya cara khusus. Jadi, mirip tadi cara yang kedua. Apa itu? Jadi, tarif tertentu biasa diberi namanya, namanya apa? NPPN atau Norma Perhitungan Penghasilan Netto. Kita kali juga dengan omset. Nah, ini yang di bawah ini hanya dikhususkan bagi apa? Bagi orang pribadi yang mempunyai misalnya pekerjaan bebas. Nah, bagaimana menghitung pajaknya? Kalau mereka tidak mau menggunakan pembukaan misalnya, kemudian nanti omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, maka itu boleh menggunakan namanya Norma Perhitungan Penghasilan Netto. Jadi, ada tiga. Nah, sebentar akan coba kita praktekan masing-masing ini. Apa perbedaannya secara sinifikan di dalam menghitung pajak penghasilan badan usaha. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan. Kita lanjut lagi. Adek-adek, Bapak-Bapak. Halo. Pak Leon, bagaimana Pak Leon? Lanjut Pak Leon. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Kita coba praktekan. Nah, ini kuncinya ya. Jadi, bagaimana kita bisa mengimplementasikan tarif PPA badan yang masih berlaku sampai sekarang, 2023-22 persen. Mungkin tahun depan mungkin berubah lagi. Tergantung kebijakan pemerintah. Mungkin 25 persen. Pernah dulu 25 persen. Nah, sekarang tarifnya adalah 22 persen. Tetapi sekali lagi saya katakan, 22 persen ini bisa nanti lebih kecil dari 22 persen. Kenapa? Karena ini ada aturan perpajakan. Perhatikan baik. Perhatikan baik. Oke, coba kita ya. Katakanlah begini. Jika ada ya perusahaan atau institusi di mana peredam brutonya di atas 50 M per tahun maka berlaku tarif PASA 17 AYAH 1 HURB. Oke, yang mana? Yang ini tadi, 22 persen langsung dikali dengan laba perusahaan. Maka itulah PPA badan yang akan terhutang atau dibayar oleh perusahaan. Nah, itu. Nah, coba kita lihat ya contohnya ini. Jadi, di atas 50 ya. Kita lihat dulu omsetnya. Tahun 2017, X mempunyai jumlah program bruto, fiskal. Nah, ini jadi ada kata-kata fiskal ya. Jadi ini, jadi bukan komersial. Ini sudah, ini kan ini pengantar saja. Nanti lebih detail kalau kita belajar rekonsolasi fiskal. Jadi, program bruto fiskal itu 65 miliar. Sementara biaya fiskalnya adalah 63 miliar. Nah, kita lihat. Omsetnya di sini sebesar 65 miliar. Tadi dikatakan bahwa PASA 17 AYAH 1 HURB Bisa digunakan apabila di atas 50 M. Nah, ini kan omsetnya di atas 50 M. Ini adalah 65. Nah, gimana cara menghitungnya? Tinggal gini. Jadi, kita cari labanya. Penjualannya tadi 65. Dikurangi biaya 63. Berarti labanya 2 M. Tinggal kita kali 20%. Berarti dapat ya labanya. Pajangnya 440 juta. Nah, gitu cara menghitungnya kalau omsetnya di atas 50 M. Bagaimana kalau dibawa 50 M? Nah, itu agak berbeda lagi. Oke, berbeda. Jadi, ada 3 kemungkinannya penerapan tarif PPH badan. Nah, sekarang coba kita ya. Jurnal. Jurnalnya apa ini? Misalnya kita sudah hitung tadi bahwa PPH badan terhutang adalah 440 juta. Ini mudah saja. Jadi, ini contoh sederhana. Kita belum masukkan ya kredit pajaknya. Misalnya tidak ada kredit pajak, ya tinggal kita kurangi. Jadi, bisa begini. Ada dua teknik ya. Kadang-kadang ada buku di sini, di debit biaya, beban, ya. PPH pasal 29. Atau bisa juga langsung disorkat. Artinya apa? Potong kompas. Jadi, langsung mengurangi laba ditahan. Tahun berjalan. 440. Kemudian kita posisi kredit adalah hutang PPH badan 29. Nah, kemudian. Jangan lupa. Kalau ini badan usaha. Badan usaha itu ya. Secara aturan, itu paling lamba di store. Dan dilapor 30 April. April tidak boleh melewati 30 April tahun depan. Jadi, nanti kalau tahun 2024 kita mau melapor nanti SPT badan, kita harus menyator kekurangannya paling lambat 30 April 2025. Kapan kita store tanggal 1 dan melapornya tanggal 1, maka itu akan kena sanksi. Atau dendam. Nah, kemudian saat kita ya store, maka tinggal kita debit saja. Hutang PPH. Kemudian cash 440 juta. Kira-kira ada pertanyaan dulu sampai sini. Halo? Bisa paham semuanya? Halo? Paham Pak. Lanjut Pak. Oke, baik-baik Pak. Ya, ya, ya. Dijawab saya Pak ya. Jangan sampai saya sendiri di dalam Pak. Ya, ada semua sudah keluar. Aduh. Ya, oke. Baik-baik. Baik-baik. Nah, kemudian. Bagaimana kalau misalnya, oke, badan usaha tadi, omsetnya adalah antara di atas 4,8 dengan sampai 50 M. Nah, tadi kan di atas 50 M. Nah, kalau ada badan usaha di mana omsetnya selama satu tahun 4,8 sampai 50 M, maka berlaku tarif namanya 31 huruf E. Apa ini? Nah, ini. Jadi, misalnya begini. Ya. Ini ada ABC. Tahun 2018 punya peradang bruto fiskal 35 M. Sementara biayanya 34. Berarti ada labah 1 miliar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghitung berapa PPH badan yang terhutang karena ini tidak di atas 50 M dan tidak lebih kecil dari 4,8. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Dari mana 4,8? Ini 4,8. Ini adalah batasan yang dikeluarkan oleh aturan perpajakan. Oke. Bahwa kalau ada perusahaan nanti omsennya dibawah 4,8 M pertama itu mereka belum pertama belum bisa dikeluarkan sebagai PKP pengusaha kenal pajak. Yang kedua akan menikmati fasilitas pajak. Nah, itu. Jadi, ini aturan dari pemerintah 4,8. Ya. Jadi, sampai dengan 50 M. Nah, caranya bagaimana? Pertama gini. Harus kita hitung dulu. Harus kita hitung dulu. Namanya apa? Jumlah penghasilan kenapa saja dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas. Nah, ini. Oke. Apa artinya ini, Pak? Artinya ini kita coba cari oke sebenarnya berapa penghasilan ya bruto yang akan mendapat potongan atau stimulus atau diskon dari tarif. Tarif PPA Banang kata tadi 22 persen ya itu nanti akan diberikan oleh kantor pajak pemotongan 50 persen. Nah, itu namanya memperoleh fasilitas. Jadi, kalau tarif badan tadi 22 persen kita kali 50 persen atau seteper 2 dari 20 berarti tinggal 11. Nah, jadi tarifnya nanti itu untuk memperoleh fasilitas itu tinggal 11 persen saja. Ya. Nah, sekarang coba kita hitung bagaimana caranya? Nah, gini. Jadi, kita ambil tadi nilai 4,8 kita bagi dengan total omsetnya tadi. Nah, ini kan ada rasu persentase ya. Baru kita kali dengan labanya tadi berapa? Satu N. Maka inilah nanti namanya apa? Penghasilan kena pajak atau laba sebelum pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif 50 persen dari 22 nanti. Nah, kemudian kalau sudah mendapat nilai memperoleh fasilitas berarti apa? Pasti juga ada namanya apa yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, jadi kalau ada yang memperoleh fasilitas ada yang tidak memperoleh fasilitas. Yang mana itu? Nah, tinggal kita selisihkan tadi. Labah tadi 1 miliar. Kita kurang yang memperoleh fasilitas ini yang kita sudah hitung tadi 1, 3, 7 berarti sisanya inilah 862 ini yang tidak memperoleh fasilitas atau tidak memperoleh potongan diskan tarif. Kalau kita jumlahkan 862 ditambah 1, 3, 7 kembali sama dengan 1M. Nah, dari angka ini sudah bisa dihitung berapa pihak badannya. Tinggal kita masukkan. Nah, ini tadi saya katakan berarti yang memperoleh fasilitas tadi ini 1, 3, 7 tinggal kita kali 50% ini dari aturan pajak selalu diupdate nanti setiap tahun apakah perubahan terjadi perubahan atau tidak kali tarif badan tadi. jadi 50% dari 22 tinggal 11% kali 1, 3, 7 sementara yang tidak memperoleh fasilitas ini ini langsung dikali dengan tarif tadi 22% jadi kalau kita hitung ini hasilnya 15 ini hasilnya 189 berarti pajaknya adalah 204914 285 tinggal kita jumlah sama tadi laba ditahan ini hutang kemudian ini hutang PPH badan kemudian ini kurang 4 ini ada 4 di sini ada 4 ada pertanyaan sampai sini kira-kira bisa mengerti halo jadi ini harus hati-hati menghitung PPH badan usaha tidak selamnya 22% kali sekian dari penghasilan kena pajak enggak kuncinya adalah lihat dulu omsetnya selalu omset omset peradaran bruto apakah dia di atas 50 atau di bawah 50 tapi tidak lebih kecil dari 4,8 ini yang kedua bagaimana kita lanjut ada-ada sekalian Bapak oke baik jelas ya Pak ya pasti ada sekalinya Pak jelas sekali Pak mudah-mudah minggu depan sekali tidak jelas Pak ya oke baik-baik nah bagaimana kalau misalnya omset ini dulu saya jelaskan sebelum kita ya jadi tadi kan masih ada ya itu apa bagaimana kalau dibawa 4,8 ya miliar apakah 100 juta 200 juta yang jelas sampai 4,8 tidak melebih 4,8 nah sebelum kesana ini dulu yang saya mau jelaskan penting sekali yang namanya omset peradaran bruto yang 31 eh ya ini oke jadi lihat-lihat ini jadi peradaran bruto yang mana ini masuk dengan peradaran bruto karena masih banyak yang salah ya apsir menafsirkan ya kata-kata ini kadang-kala ada ya orang mengatakan peradaran bruto adalah total penjualan reguler ya padat bukan seperti itu padat coba kita lihat ini kan ada tadi pembaginya kan ini 4,8 dibagi dengan omset peradaran bruto jadi jangan artikan ini hanya dari penjualan saja ya coba kita lihat ya jadi kalau kita lihat di dalam surat edaran nomor 2 PJ 2015 yang dimasuk dengan peradaran bruto oke jadi gini sebagaimana dimasuk dalam pasal 31 ayat undai ini semua penghasilan diterima atau diperlukan dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi retur pengurangan ya bayang berasa dari Indonesia maupun dari luar Indonesia nah ini harus dipahami semua penghasilan yang diterima oke baik dari reguler maupun di luar ya kegiatan usaha berarti apa bisa kemungkinannya nanti tempat bapak bekerja itu ada penghasilan yang bersifat final ada yang tidak final oke maka itu juga dimasukkan di dalam namanya omset peradaran bruto jadi bukan hanya yang dimasuk dengan apa penjualan reguler nah coba kita lihat supaya lebih jelas tadi ya jadi memang setelah kemarin banyak yang mempertanyakan kemudian dikeluarkan surat edar lampirannya supaya lebih memperjelas yang mana yang dimasuk dengan peradaran bruto nah ini dia jadi lampiran daripada ese tadi yang ini ese ya surat edaran ini bahwa dimasuk dengan peradaran bruto itu begini oke kita dulu coba lihat nih penghasilan di dalam aturan perpajakannya di dalam aturan perpajakan kalau kita berbicara penghasilan itu dibagi tiga di kelompok tiga ada yang disebut dengan pasal 4 ayat 1 berarti non final jadi penghasilan dikenakan pajak dan tidak final ada juga yang disebut dengan apa penghasilan dikenai pajak tetapi bersifat final namanya pasal 4 ayat 2 kemudian ada lagi disebut dengan apa penghasilan tapi bukan objek pajak namanya pasal 4 ayat 3 jadi selalu di ya apa dimengerti ya pasal 1 pasal 4 ayat 1 pasal 4 ayat 2 dan 3 nah ini kita lihat jadi yang mana yang dimaksud dengan peradam bruto ini jadi ini dari kegiatan usaha ini ini adalah istilah peradam bruto ya kemudian dari luar kegiatan usaha kemudian dari luar negeri nah kalau kita rujuk lagi di dalam pom SPT nanti yang dimasuk peradam bruto ini kan ini ada permulia semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan usaha apakah itu non-final pasal ampai 1 apakah itu bersifat final apakah itu bukan objek pajak maka itu yang disebut dengan apa konsep peradam bruto yang harus dimasukkan tadi di dalam menghitung angka-angka yang ini jadi total di sini di bawah ini 35M adalah terdiri dari 3 jenis tadi penghasilan yang dimasukkan jadi bukan saja yang dimasukkan adalah non-final tapi semua penghasilan yang kamu terima dari 3 kondisi ini kemudian ditambah dengan penghasilan luar negeri maka itu yang disebut dengan konsep peradaran bruto jadi jangan salah memahami pasal 31E tadi kalau penghasilannya tadi antara apa di atas 4,8 dan tidak melebih 50M bagaimana sampai sini ada kira-kira yang kita mau diskusikan halo bisa mengerti ya lanjut halo lanjut pak oke baik kita lanjut kita lanjut lagi nah bagaimana kalau peradaran bruto dibawa 4,8 ini lagi bagaimana kalau dibawa 4,8 kalau dibawa 4,8 lihat dulu apakah itu badan usaha ini apakah itu usaha wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas nah ini harus dipahami hati-hati jadi jangan ya mengartikan bahwa 4,8 dibawa 4,8 sama semua tidak tergantung dari jenis usaha ini oke tergantung jadi lihat badan usaha kemudian wajib pajak orang pribadi nah ini jadi ini tadi saya sudah jelaskan oke penghasilan wajib pajak orang pribadi tadi kan ini ah orang pribadi bisa orang yang badan usaha itu bisa dari 3 apakah dia pasal 1 4 aja 2 kemudian pasal 4 aja 3 kalau tadi bisa dari usaha bisa dari pekerjaan bebas pekerjaan dan dari modal usaha nah bagaimana cara menghitungnya nah ini dia oke jadi saya coba dulu masuk di wajib pajak orang pribadi ya ini pribadi oke supaya pengetahuan bagi ya bapak ibu sekalian walaupun sebenarnya ini sudah diberikan kemarin kan waktu belajar ya pph wajib pajak orang pribadi ya ini jadi orang pribadi bisa ya dia memiliki usaha bisa bukan usaha tetapi namanya pekerjaan bebas lihat kalau dia memiliki usaha omsetnya dibawa 4,8 M per tahun maka ada dua pilihan ada dua pilihan bisa menggunakan peraturan ya 55 tahun 2002 tadi dengan tarif berapa tadi 0,5% dengan batas nanti di atas 500 juta baru dikenakan 0,5% ini namanya mentode pencatatan atau bisa menggunakan pembukuan silahkan pembukuan yang mana berarti laba rugi jadi penghasilan itu adalah bruto dikurangi biaya-biaya sesuai dengan fiskal itu pembukuan jadi kalau di atas tadi adalah omsetnya jadi pencatatan jadi bukan pembukuan tapi dari peradaran brutonya nah kemudian bagaimana kalau di atas 4,8% jadi kalau ada wajib pajaro pribadi penghasilan dari usahanya di atas 4,8% per tahun maka dia hanya diwajibkan menggunakan pembukuan tidak boleh menggunakan lagi PP55 jadi sama tadi ini cara menghitung pajaknya bagaimana kalau dia berasal dari pekerjaan bebas kalau di bawah 4,8% ada juga dua pilihan tadi sama lihat ini ini pembukuan ini pembukuan tapi ini bedanya pencatatan ini di pencatatan kalau dia wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas maka dia hanya diperbolehkan menggunakan norma perhitungan neto tapi kalau usaha tadi dia boleh menggunakan PP55 ini pekerjaan bebas tidak boleh lagi menggunakan PP55 tapi menggunakan namanya NPPN nah bagaimana kalau di atas harus namanya pembukuan jadi kita cari labah sebelum pajak kemudian kita labah sebelum pajak fiskal kemudian kita kali tarif maka diperoleh pajak penghasilan oke sekarang coba kita implementasikan tadi jadi misalnya begini orang pribadi pasal 21 nah ini saya menjelaskan dulu terutama pencatatan menggunakan NPPN ini kalau berkaitan dengan pekerjaan bebas kalau kita mau menghitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto maka kita harus pahami dulu apa tarif PP21 yang bapak ada sudah pelajar jadi PP21 sudah mengakhirkan 515 35 kemudian PTKP-nya juga harus dipahami nah ini saya lanjut saja Anda sudah mengerti katakanlah begini jika peradaban bruto dibawah 4,8 per tahun ini badan usaha jadi PT ABC dalam tahun memiliki omset peradaban bruto secara fiskal 2 miliar biaya operasional fiskal 1.500 nah hitung pibadannya berarti kalau dia badan usaha tinggal kita langsung ya jadi kalau dia metode ya ini pembukuan maka apa penjualannya tadi 2M kurangi biaya piskal 1,5 berarti labanya adalah 500 tinggal kita kali 50% dari 22 maka inilah labanya 55 juta kalau dibawah 4,8 oke mirip-mirip tadi yang pasal 31 hanya di sini tidak ada ya kita tidak mencari 2 nilai kalau tadi itu mencari 2 nilai ada yang memperoleh fasilitas ada yang tidak kalau ini langsung yang memperoleh fasilitas pengurangan 50% nah bagaimana kalau UMKM nah ini dia KAP hari ini dalam setahun memiliki omset peradaban bruto 650 juta biaya perusahaan fiskalnya 350 nah hitung PPHU UMKM jika dipilih metode pembukuan atau final oke kalau pembukuan sama tadi ya jadi 50% 22 dari 300 yaitu 650 kurang 350 jadi 33 nah kalau dia menggunakan PP tinggal kita kali 0,5 dikali berapa 650 juta tadi ya omset penjualannya ini dikurangi dengan batasan PTKP nya dia yang tidak dikenakan pajak 500 juta aturan PP55 berarti 0,5 x 150 juta berarti pajaknya hanya 750 ribu coba bandingkan ini oke kalau kita menggunakan pembukuan pajak yang kita bayar 33 juta sementara kalau kita gunakan PP pajaknya hanya 750 ribu rupiah oke nah berikutnya bagaimana kalau pekerjaan bebas tadi misalnya begini jadi Tuan X status K3 tadi saya perlihatkan ya jadi ini ke PPA pasal 21 lagi nih memang wajib peribadikan 21 konsultan pajak di Makassar dalam setahun memiliki penghasilan dari konsultan pajak misalnya 1 ya M sekarang hitung PPH Tuan X nah kemudian ini yang dicari jadi di aturan pajak ada ya norma perhitungan penghasilan itu ini sudah ditetapkan oleh kantor pajak besarannya dia jadi dia bagi kalau saya tidak salah 9 ya ibu kota Jakarta Medan Makassar ya berbeda lagi kalau usaha itu berada di kabupaten atau kecematan itu akan berbeda nah ini kalau 5 Karsar ada jadi misalnya 50% inilah disebut dengan norma perhitungan penghasilan itu langsung kita ya caranya begini jadi 50% dari 1 M ini berarti 500 juta kemudian dikurangi PTKP tadi 72 berarti 428 nah inilah dimasukkan di dalam ya tarif PPA pasal 21 5% 15 kemudian ini pajaknya 76 juta ini pilihan oke pekerjaan bebas bisa menggunakan pembukuan bisa juga menggunakan namanya norma perhitungan penghasilan itu kira-kira ada pertanyaan sampai sini halo lanjut lanjut pak oke baik lanjut ya baik kita lanjutkan ya jadi tidak ada masalah oke masa menggunakan PP55 pak kapan ini jadi begini PP55 tadi yang di atas 500 juta ini ada masa waktunya ini yang paling kecil tarifnya 0,5 usaha ini jadi kapan dia masa waktunya itu apabila dia wajib pajak orang pribadi maka itu diberi kesempatan menggunakan hanya 7 tahun saja lewat dari 7 tahun maka tidak boleh lagi menggunakan PP55 oke sudah berakhir berarti yang dia harus gunakan yang mana harus kembali ke pembukuan aturannya gitu nah untuk sepe firma koperasi kapan pak hanya diberi jangka waktu 4 tahun menggunakan PP55 yang omsetnya tadi 0,5% paling terkecil omset PPH badan sementara kalau untuk PT hanya 3 tahun saja diberi waktu menghitung menggunakan PP55 oke jadi harus di ini hati-hati waspadai jadi tidak selamanya boleh digunakan oke insentif insentif ini yang 0,5 nah ini tidak usah kasih surat tadi nah sekarang kita lanjut oke laba fiskal oke dengan komersial sekarang kita ya bahas jadi sudah mulai masuk intinya sedikit ya jadi laba komersial itu kan yang ada di perusahaan sementara laba fiskal ada laba yang berdasar otoriti fiskal kenapa bisa muncul perbedaan karena tadi saya sudah jelaskan bahwa masing-masing punya dasar ya hukum punya prinsip tersendiri kalau di perusahaan umumnya mengacu kepada mana namanya pernyataan standar akuntansi keuangan oke jadi kita adopsi misalnya kalau dulu kita adopsi dari prinsip akuntansi JEP nah sekarang kita ya sudah tinggalkan kita mengadopsi namanya IPRS International Financial Report standar nah disitulah kita akan di komersial kita dapati ada namanya laba sebelum pajak atau ending before text nah pertanyaannya kalau kita menghitung laba rugi sesuai dengan komersial di perusahaan apakah ini yang harus dipajaki ya kan pertanyaan begitu jadi kalau kita menyusul laporan baru dari atas penjualan dikurangi biaya-biaya-biaya kemudian ada laba sebelum pajak pertanyaannya apakah ini yang harus dipajaki nah bukan kenapa karena inilah yang tadi ya yang menggunakan konsep namanya apa PSAK nah berarti yang mana kita harus ikuti untuk ya PISKAL berarti harus kita ya ikut aturan namanya perpajakan berarti kalau kita mencari laba sebelum pajaknya maka kita harus gunakan dasar perhitungan otoritas perpajakan yang kita cari nanti adalah yang namanya income tax payable atau utang PPH nah pertanyaannya sekarang apa-apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara apa laba menurut PISKAL dengan laba menurut otoritas pajak kan pertanyaan begitu oke nah ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan karena masing-masing punya aturan atau mengadopsi aturan sendiri-sendiri nah apa itu nah ini dia laba PISKAL dulu ya jadi kalau kita ya mau mencari laba PISKAL oke apakah itu badan usaha atau itu wajib pajak orang pribadi yang punya usaha tadi yang kita cari namanya penghasilan kena pajak atau laba bersih nah untuk mencari penghasilan laba bersih ini maka menurut PISKAL ya ini menurut pajak mereka bagi tiga yang namanya penghasilan ini tiga satu dua tiga sementara biaya dia bagi dua ya satu dua kalau komersial tidak ada pembagian seperti ini ini hanya untuk apa aturan perpajakan bahwa kami di perpajakan itu kalau yang berkaitan dengan penghasilan maka kami bagi tiga jenis penghasilan yang tadi saya katakan ada jenis penghasilan yang diatur dalam pasal ampaya satu ya objek pajak ada yang diatur dalam pasal ampaya dua dia penghasilan tetapi dia bersifat final kemudian ada yang disebut pasal ampaya tiga dia penghasilan dan bukan objek pajak tidak dikena pajak nah itu aturan pajak jelas yang memberakannya tiga tapi komersial dia tidak memberakannya seperti ini kita hanya apa penghasilan reguler dan penghasilan non reguler atau pendapatan lain-lain nah berikutnya biaya biaya juga menurut pajak dia bagi dua yang mana itu ada yang diatur dalam pasal enam ayat satu ada yang diatur dalam pasal sembilan ayat satu pasal yang mana ini adalah semua jenis biaya yang bisa diperkurangkan dari penghasilan kita oke jadi deductible expense atau DE sementara yang diatur di dalam pasal sembilan ayat satu semua biaya yang bersifat namanya non deductible expense atau DE yang tidak boleh mengurangi penghasilan maka apa kalau seperti ini pembagiannya sementara komerser tadi tidak membedakannya biaya dengan penghasilan maka pasti antara laba piskal dengan komerser pasti terjadi namanya perbedaan itu yang menjadi sebab ya terjadinya perbedaan antara laba menurut piskal dengan komersial nah coba kita lihat ini dia yang menyebabkan jadi perbedaan nanti itu kita akan koreksi kalau terjadi perbedaan dua saja apa itu kalau di piskal namanya positif dengan negatif positif itu menambah laba negatif itu akan mengurangi laba itu diingat ya jadi koreksi positif piskal itu akan menambah laba komersial sementara negatif mengurangi laba komersial atau menaikkan laba mengurangi laba piskal oke nah ini dia coba lihat piskal menurut akuntasi tadi kalau ini undang-undang yang pajak perbedaan itu bisa dikategorikan ya dua yang menyebabkan terjadinya perbedaan ada namanya permanen yang bersifat tetap yang tidak mempengaruhi pajak tahun-tahun depan tapi hanya mempengaruhi tahun niat di seperiod tahun-tahun ini saja oke tapi kadang-kadang ada di dalam praktik perbedaan tadi antara akuntasi dengan pajak disamping mempengaruhi tahun sekarang di bisa juga ada tahun depan jadi itulah disebut yang apa beda waktu nah beda waktu yang mana bisa saja metode penyusutan bisa saja akibat dari metode penyusutan misal saja metode cadangan kerugapitang atau selesikur maka inilah yang menyebabkan terjadinya istilah di dalam akuntasi umumnya biasa disebut dengan apa di proteks atau pajak tangguhan tergantung apakah muncul namanya accessibility atau beban pendapatan pajak tangguhan nah sementara tadi berdatetap yang mana yang ini tadi penghasilan jadi kalau tadi menurut pajak dibagi tiga penghasilan ada 41 ada 42 ada 43 kemudian ada 6 kemudian ada 9 maka inilah yang disebut dengan permanen yang tidak mempengaruhi pajak tahun depan tapi hanya mempengaruhi tahun-tahun sekarang sementara kalau beda waktu hanya bersifat permanen sekarang berbeda perpajakannya antara fiskal dengan komisar tetapi tahun-tahun depan akan sama persis sama jadi itu akibat pengaruh waktu saja sebentar coba kita contoh-contohnya supaya adik-adik lebih bisa memahami sampai disini ada pertanyaan halo bisa bisa paham halo lanjut apa lanjut oke baik bagus kita lanjut kita lanjut kita lanjut ini saya coba yang beda waktu dulu karena nanti di belakang yang beda tetap karena masing-masing punya konsep tersendiri aturan jadi beda waktu dulu bagaimana membuktikan bahwa betulkah kalau yang namanya beda waktu itu hanya bersifat sementara saja kemungkinannya perusahaan sekarang bayar pajak lebih kecil tapi tahun depan besar kemungkinannya perusahaan bayar sekarang besar tapi kemungkinannya tahun depan akan lebih kecil karena pengaruh beda waktu oke ini penyesutan jadi metode penyesutan itu bisa mengakibatkan namanya perbedaan ya pengakuan pajak karena beda waktu nah coba kita buktikan jadi dalam akuntas itu kan banyak sekali namanya metode-metode penyesutan yang bisa digunakan oke nah kemudian yang umumnya menyebabkan terjadi perbedaan nilai oke antara pajak dengan komersial adalah pada posisi umur ekonomis daripada aktifa itu nah ini dia coba kita lihat kendaraan tahun 2002 ya jadi awal tahun 2002 dibeli harganya 200 juta jadi kosnya harga perlihannya kemudian disusutkan 5 tahun perusaha menyusutkan selama 5 tahun oke sementara pajak itu ditetapkan bahwa kalau kendaraan itu misalnya 4 tahun misalnya ini contoh saja ya oke absumsi penjualan tiap tahun misalnya 60 juta nah sekarang kita lihat oke efeknya terhadap laba rugi nih jadi kita coba dulu penyusutan jadi komersial tadi kalau 200 juta ini kita bagi 5 tahun berarti penyusutannya tiap tahun adalah 40 juta 40 juta 40 juta oke sampai dengan 5 tahun totalnya nanti kembali 200 juta sementara pajak dia tadi menyusutkan misalnya hanya 4 tahun berarti 200 di bagian 4 bagi berarti ini penyusutannya adalah 50 ribu 50 ribu 50 ribu ini hanya sampai 4 tahun jadi tetap sama 200 100 coba kita bawa ke dalam perhitungan laba rugi efeknya gimana ini dia jadi laba komersial dulu kalau tadi diasumsikan penjualannya tiap tahun adalah 60 jadi tidak terjadi kenaikan ya jadi asum 60 60 60 sampai dengan 5 tahun oke penyusun tadi per tahun adalah 40 jadi labanya 60 kurang 40 berarti ada labanya 20 ini kita kali 20% berarti pajaknya 4.400 tahun kedua 4.400 tahun ketiga 4.000 ya sampai dengan tahun ya 2006 4.400 nah sekarang kita lihat menurut pajak jadi penjualan yang sama tadi asumsikan sama ini 60 60 penyusutannya tadi ini 50 menurut pajak jadi tahun pertama kalau kita lihat labanya menurut pajak hanya 10.000 sementara menurut komersial 20 ini berarti ini apa lebih besar pajangnya komersial dibandingkan pajak akibatnya apa laba pajak menurut komersial itu lebih besar 4.400 dibandingkan dengan ya pajak hanya 2.200 oke tahun pertama sama ini oke ini tapi di akhir tahun nah kita lihat di akhir tahun pada saat ya di akhir tahun keempat ini jadi pajak hanya sampai tahun keempat ini oke antara komersial dengan pajak itu masih sama tapi begitu masuk tahun kelima disini disini kita lihat labanya menurut komersial hanya 4.400 sementara labanya menurut pajak 13.200 ini ini yang lebih besar pajak dibandingkan yang di atas pajak tadi sebenarnya sebelumnya ini lebih besar tapi kalau kita hitung secara total dari sana ini maka apa itu akan sama total labanya adalah 22.000 jadi apa bisa ditarik kesimpulan tahun pertama sampai dengan tahun kelima pajak yang dibayar oleh komersial itu ini 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 4 itu sorry sampai dengan tahun ke ya ini ke 2005 lebih besar ya komersial dibandingkan pajak hanya 2.200 tapi begitu masuk tahun 2006 maka pajak yang dibayar oleh perusahaan itu lebih besar 13 dibandingkan dengan perusahaan 4.000 selisihnya mana yang selisihnya tadi yang di atas sini ya kalau di total sama maka inilah disebut dengan apa akibat beda ya waktu saja jadi perusahaan sekarang bayar pajak lebih besar tapi ujung-ujungnya nanti ya lebih kecil nah begitu bulat sebeliknya kalau sekarang menurut pajak yang dibayar perusahaan lebih tapi ujung-ujungnya dia bayar lebih besar 13.200 maka ini disebut dengan apa perbedaan temporer nah ini yang dimasukkan nanti di dalam ya pasal 6 yaitu akuntansi pajak tangguhan kira-kira bisa mengatasi sampai sini ada pertanyaan halo lanjut lanjut pak oke baik baik oke jadi ini tadi koreksi negatif ini negatif ini negatif nah disini nanyamannya positif oke nah kita lihat contoh metode pendidikan persediaan apakah metode pendidikan persediaan itu juga ya mengakibatkan beda waktu sama tadi metode penyusutan oke kira-kira ada yang bisa memberi dulu ya penjelasan betul metode pendidikan persediaan misalnya FIFO LAIPO rata-rata itu bisa ya sama tadi dengan penyusutan bahwa sekarang berbeda tetapi ujung-ujungnya secara akumulasi sama ada yang bisa memberi penjelasan kita ya praktekkan ya buktikan jangan sampai bukannya bukan ya ya beda waktu tapi dia beda tetap metode pendidikan persediaan halo terutama yang mahasiswa yang masih ya kuliah ini oke berkaitan dengan apa inventory accounting ya inventory accounting akuntansi persediaan oke kan banyak kan walaupun sebenarnya sekarang tidak boleh digunakan lagi LAIPO kita mengandung IFRS kita ya diperbolehkan mengandung namanya apa lower cost of net ya jadi kita bisa memilih mana yang lebih kecil lebih besar harga perlahan atau dinilai yang bisa direlisasi ada yang bisa memberi betul ke metode penilaian fosil itu bisa ya masuk kategori beda apa beda waktu atau dia beda tetap halo siapa ya Agnes halo Agnes gimana Agnes urib gak bisa komentari Pak Leo ya Pak Leo bagaimana Pak Leo kalau Pak Leo basic S1 nya apa Pak Leo apa sih Pak aduh akuntansi Pak Leo aduh praktis dengan akuntansi Pak Leo iyo tiap hari makan dulu ini kan konsumsi iyo namanya metode penilaian persian pertanyaan saya begini Pak Leo apakah betul metode penilaian persian itu bahwa hanya bersifat sementara saja terjadi perbedaan pengakuan ya utam pajak jadi nanti ujung-ujungnya dia ketemu sama nilainya atau dia bertetap tidak akan ketemu saya beda waktu ya beda waktu Pak ya oke oke kita buktikan Pak ya sama ya oke kita oke baik nah gini coba kita iya ini kata keren pajak menggunakan metode PIPO tidak boleh dia menggunakan LIPO tapi perusahaan bisa menggunakan metode LIPO oke coba kita buktikan ya coba kita buktikan tahun 2003 oke masing-masing penjualnya kita asumsikan seribu persediaan awalnya sama pembeliannya sama oke disini persediaan akhirnya Vivo misalnya 700 oke HPP-nya 200 berarti labanya 800 kemudian kalau kita gunakan LIPO di perusahaan berarti labanya hanya 400 rupiah jadi laba pajak itu lebih besar 800 dibandingkan dengan ya laba perusahaan oke nah kemudian kita masuk tahun berikutnya 2024 2024 2024 jadi kalau disini kita namanya koreksi positif ya kalau tadi perusahaan menggunakan LIPO karena pajak tidak boleh menggunakan LIPO harus menggunakan Vivo maka harus dikoreksi positif jadi kurang pengakuan laba berarti harus ditambah kembali laba 400 supaya menjadi ya 800 oke harus dipaham ya sekali lagi saya ulangi ya sepatutnya nanti ada tugas ya LIPO metode-metode pencadangan persediaan itu tidak diperbolehkan di dalam fiskal oke metode penilaian persediaan LIPO kemudian metode pencadangan itu tidak diakui di dalam fiskal tapi perusahaan boleh menggunakan kalau ada menggunakan maka harus dikoreksi nantinya oke baik nah ini tahun 2024 metode Vivo ya jadi penjualannya masih sama nah lihat tadi persediaan agar tadi di sini ya 2023 dia menjadi persediaan awal di tahun 2024 oke ini kita asumsikan tidak ada pembelian misalnya ya supaya lebih ya cepat kita hitung berarti siap dijual misalnya ya semua barang laku terjual ya tidak ada persediaan akhir berarti apa 700 itu menjadi HPP kita lihat labanya di sini 300 berarti kalau kita lihat laba menur pajak tadi dia turun dari 800 menjadi 500 ya turunnya 500 nah kita lihat ke perusahaan perusahaan tadi ya perusahaan akhirnya kan tadi 300 ini dia akan berubah perusahaan awal di sini 300 oke berarti ini akan menjadi biaya kalau laku terjual berarti apa nah laba di tahun kedua menur perusahaan 700 lebih besar dibandingkan dengan tahun pertama kalau kita selisihkan ini sama saja selisihnya yang ini jadi bisa disimpulkan bahwa apa bahwa oke ini adalah penyebab terjadinya perbedaan waktu tahun pertama laba mengakui apa pajak mengakui laba terlalu besar oke turun di tahun ke-200 500 kalau perusahaan mengakui pajak kelecil oke tetapi tahun kedua mengakui laba ya 700 selisihnya sama dengan ya metode payboy adalah ya 400 itulah yang disebut dengan apa beda waktu oke nah bagaimana kerugian putang ini juga bisa menyebabkan terjadinya yang namanya beda waktu kenapa oke ini dengar apa baik di komersial oke bisa saja kita gunakan metode pencadangan pengapusan putang atau metode pengapusan karena di dalam teori ada dua metode pengapusan putang ada namanya metode pencadangan jadi ada namanya metode realisasi yaitu pengapusan langsung setelah betul-betul tidak bisa ditagi nah kalau pajak dia hanya membolehkan menggunakan namanya metode realisasi tidak boleh namanya pencadangan kecuali kecuali bagi perusahaan-perusahaan yang ya bergerak korbisnisnya di bidang pembiayaan boleh seperti perbankan di sini itu boleh menggunakan motor cadangan tapi di luar dari itu tidak boleh menggunakan mencadangkan kerugian putang setiap bulan atau setiap tahun harus betul-betul nanti tidak bisa ditagi dibuktikan dengan misalnya dari pengadilan bahwa ini tidak ditagi maka baru bisa dihapuskan katakanlah begini tahun 2022 Mayora mencadangkan piutang tak tertagingnya ya 10% Mayora Mayora itu kan bukan pembiayaan ini tidak boleh tapi perusahaan komersial boleh penjualan kredit tahun 2022 adalah 400 juta oke tahun 2003 Mayora mengapuskan seluruh piutang yang dicadangkan karena sudah tidak bisa ditagi nah sekarang coba kita lihat efeknya jadi komersial tadi tahun pertama tadi ini oke penjualannya misalnya 400 kemudian dari 400 ini 10%nya dia cadangkan tiap tahun 40 dianggap kerugian piutang berarti labahnya di sini 360 jadi pajangnya 79 ini sudah dianggap biaya biaya kerugian piutang nah tahun kedua tidak ada karena dia sudah ya hapus nah kita lihat pajak pajak itu tidak boleh mengakui di tahun pertama ada nilai kerugian piutang di sini karena belum ya betul-betul terhapus nanti di 2003 baru dia ya betul-betul dihapuskan berarti kalau kita lihat berarti labah menurut pajak lebih besar 88 ribu dibandingkan dengan komersial karena kenapa di sini ada tadi pengurang biaya kerugian piutang di sini tidak nah sementara 2023 kebelikannya kenapa perusahaan mengakui labah 88 ribu kenapa karena ini sudah tidak ya ada lagi karena sudah tidak ya ditagi karena tadi dia sudah ya carangkai sini sementara kalau di pajak baru boleh mengakui di sini tadi kerugian nah sehingga apa di tahun kedua pajak mengakui ya apa fiskal mengakui payahnya 79 sementara perusahaan tadi 88 kebalikannya tadi yang tahun 2002 nah ini akhir kalau kita jumlakan semuanya itu sama ini efeknya 167 167 oke jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam perbajakan ada dua penyebab terjadinya oke yang namanya perbedaan labah menurut fiskal dengan komersial beda tetap dengan beda ya permanen ah sorry beda ya beda waktu dengan beda permanen baru kita bahas namanya beda waktu sebentar kita akan bahas namanya beda tetap kira-kira ada pertanyaan sampai sini halo lanjut nah ini selesai kurus tidak usah sama saja oke nah kalau tidak ada kita lanjut coba kita masuk beda tetap nah jadi perbedaan pengakuan labah menurut komersial dengan pajak karena akibat perbedaan tetap undang-undang yang menghendakinya saya katakan sekali lagi kalau di komersial tidak dibedakan jenis penghasilan yang mana yang menjadi objek yang mana bukan yang mana final tidak dibedakan yang mana biaya yang deductible expand yang mana yang non deductible expand yang boleh diperkurangkan tapi menurut aturan pajak itu dibagi masing-masing kita mulai dulu identifikasi penghasilan yang merupakan objek pajak ya yang akan dipajaki nah inilah yang disebut dengan apa pasal 4 ayat 1 jadi kalau kita merujuk ke pasal ampaya 1 yang mana-mana yang objek yang harus dipajaki penghasilan diterima oleh perusahaan atau oleh institusi dan harus dipajaki ini dia jadi kalau kita lihat tadi ya sebelumnya konsepnya dia katakan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk apa konsumsi dan menambah ya kekayaan termasuk ini hati-hati bahasa hukum lagi mungkin ada tafsir kalau disini kata-kata termasuk berarti apa ada kemungkinannya di luar pada ini itu nanti ya di luar pada ini ya disini itu juga penghasilan diterima itu akan menjadi objek ya maka harus hati-hati memaknai kata-kata di dalam aturan pajak termasuk itu sama saya kata meliputi ya antara lain ya sama nah yang mana-mana itu ini dia pertama jadi sesuatu penghasilan dia terima dan akan dipajaki yang berkaitan dengan apa penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa jadi bukan saja pekerjaan tapi jasa yang diterima diperoleh termasuk gaji upah honor komisi dan sebagainya jadi penggantian oke rembas misalnya atau imbalan yang berkenan dengan kontribusi ya maka itu semua akan menjadi objek pajak penghasilan akan dipajaki jadi sekali lagi saya disini ya ini secara umum dulu ya jadi pajak itu mengatur dulu secara umum dulu nanti kadangkala dari umum ini nanti ada aturannya lagi yang mengatur bahwa penghasilan ini tidak bukan objek pajak maka sekali lagi bahwa kalau kita di dalam perpajakan harus di update aturan pajak jangan hanya satu pasak tapi coba diterusur ke pasar lain karena kadangkala di dalam perpajakan keluar yang namanya PMK peraturan menteri keuangan kemudian PP peraturan pemerintah atau surat edaran kadangkala ada penjelasan daripada masing-masing ini secara umum dulu dinyatakan bahwa ini adalah namanya penghasilan yang akan dikenai pajak kemudian apa imbalan dan bantuan lainnya termasuk ini ini terbaru ya yang tadi ya PP ya 66 dulu yang namanya natura kenikmata itu bukan objek pajak jadi kalau dikeluarkan oleh perusahaan maka itu tidak ya kena pajak nah sekarang aturan baru oke yang namanya natura kenikmatan yang diterima oleh pegawai itu boleh dipajaki dan efeknya apa bisa menjadi ya tadi bisa menjadi pengurang dari penghasilan brutal kalau dulu tidak tidak boleh dipajaki dan tidak boleh daku sebagai pengurangan penghasilan tapi dengan aturan baru sekarang natura natura itu kan apa sesuatu yang diberikan kepada karyawan yang bukan uang berarti bisa dalam bentuk barang oke nah itu akan dipajaki nah bagaimana memajakinya itu akan dimasukkan nanti di dalam misalnya perhitungan PPA pasal 21 bisa ditambah di situ disamping natura juga kenikmatan seperti apa fasilitas fasilitas sewa misalnya rumah fasilitas sewa ya misalnya kendaraan nah itu dianggap penghasilan oleh karyawan dan akan dipajaki nah ini aturan baru ya nah kemudian apa lagi yang menjadi pasal ampaya satu yang merupakan penghasilan adalah hadiah baik dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan jadi undian itu kadang-kadang kan ada yang diundi ada karena kita mengikuti kegiatan kemudian dapat hadiah kemudian ada ya ya penghargaan nah kemudian laba usaha ya tentunya ini ya laba untuk badan usaha keuntungan karena penjualan atau karena penghargaan ini jadi hati-hati juga jadi kadang-kadang ini kadang-kadang ada yang apa salah mengartikan keuntungan karena penjualan kadang-kadang di dalam ya pencatatan di akuntansi yang diakui di dalam laba rugi nanti bukan labanya tetapi penjualannya penjualan misalnya kita ada jual kendaraan bekas ya nah yang diakui di dalam laporan kok adalah penjualannya ya bukan yang diakui adalah keuntungannya berapa keuntungannya selisih dari penjualan dengan nilai bukunya nah itu ya akan dikenakan pajak tapi di mana dikenakan pajak nanti di akhir tahun melalui namanya PPH badannya jadi tidak langsung dikenakan pada saat kita menjual tapi keuntungannya digunggu ditotal nanti dengan penghasilan lainnya nah kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayar tambahan ya pengembalian pajak nah ini yang saya tanda warna kuning ya jadi ini agak sedikit ya membingungkan IE penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran termasuk pengembalian pajak ini biasanya berkaitan dengan PBB misalnya pajak bumi dan bangunan kalau pajak bumi dan bangunan kan bukan kita menghitung tapi itu biasanya sudah dikeluarkan oleh ya pajak kemudian kita ditagi nah kadangkala kalau kita hitung-hitung kembali terjadi kesalahan oke maka kalau kita lebih bayar ya diminta kembalikan misalnya tadi PBB sudah terbikirkan 100 juta tapi kita hitung kita kelebihan hanya 50 juta maka yang 50 juta itu dianggap juga penghasilan itu akan dikenai pajak ya itu-itu itu maksud yang nomor E apa huruf E kemudian termasuk bunga ya ini juga jadi kalau kita menerima bunga itu adalah penghasilan depiden oke dalam nama dalam nama pun depiden perusahaan-perusahaan ini juga tapi kalau depiden nanti itu ada pengaturan tersendirinya lagi maka sekali lagi saya katakan ini secara umum dulu dinyatakan bahwa yang menjadi penghasilan ini-ini-ini tetapi harus dicari lagi kadang-kadang ada surat edaran atau peraturan ya Menteri Keuangan yang mengatur lagi bahwa depiden itu sebenarnya yang diterima oleh wajib pajak itu boleh tidak dikenai pajak selama itu bisa ditanamkan kembali diimpustasikan di Indonesia tapi kalau tidak itu akan dikenakan 10% nah bagaimana kalau badan usaha maka itu bukan objek pajak nah maka harus hati-hati di dalam memaknai ini secara umum dulu bahwa yang jelas depiden itu adalah namanya penghasilan dikenai pajak nah termasuk royalti oke nah ini natura tadi jadi natura kenikmatan tadi yang terbaru itu kan diatur dalam PMK 66 nomor ya tahun 2023 23 jadi baru berlaku yang ini ini jadi 23 kenikmatan jadi ini nah coba kita lihat pandangkan yang lamanya pemberian natura kenikmatan aturan lamakan semua natura beras atau apapun yang diberikan dalam bentuk barang televisi atau apapun kepada karyawan maka dulu itu tidak dipajaki jadi bukan objek pajak tunggu dulu ini berhenti saya coba tidak jalan nah ini jadi aturan lama yang namanya natura itu itu tidak dipajaki berarti kalau tidak dipajaki menurut pajak itu tidak boleh mengurangi penghasilan ya masa kamu tidak pajaki masa bisa mengurangi penghasilan perkecil pajak tidak itu dulu nah aturan baru sekarang apa ini jadi kenematan aturan lama aturan baru itu bisa deductible expand artinya apa bisa mengurangi penghasilan berarti memperkecil pajak pajak di bawah kecil tapi dengan catatan apa ini harus ya memenuhi syarat 3M apa itu 3M mendapatkan menagih memelihara penghasilan kira-kira ada yang tahu kira-kira konsep 3M mendapatkan apa artinya ini bahwa apabila ada natura kenikmatan kita keluarkan oke selama biaya itu ada katanya 3M maka boleh dibiayakan tapi kalau tidak ada katanya dengan 3M maka itu tidak boleh dibiayakan ada yang bisa menjawab kira-kira apa maknanya ini yang 3M mendapatkan menagih dan memelihara beri contoh halo halo ada 3M halo tidak ada Muhammad Habib mana Muhammad Habib laki-laki dulu ya halo oke gini-gini ya yang dimasuk 3M itu gini jadi hati itu memang 3M mendapatkan menagih memelihara penghasilan kalau di perusahaan ada biaya kita keluarkan kemudian biaya itu ujung-ujungnya nanti bisa mendongkrak ya meningkatkan penghasilan maka itu boleh diaku sebagai biaya tapi manakala biaya yang kita keluarkan itu tidak ada katanya dengan peningkatan omset penjualan pendapatan maka itu tidak boleh contohnya seperti apa misalnya ya ada salah satu misalnya direktur oke diberi yang namanya tunjangan ya perjalanan ke luar negeri ya pergi tamasa baru pariwisata maka apa biaya yang diberikan itu itu tidak boleh diaku sebagai apa deductible expand tidak boleh mengurangi penghasilan karena kenapa tidak ada katanya dengan 3M ya atau begini ada salah satu direktur oke dimana sekolah luar negeri dapat biaya sesuai dari perusahaan maka semua biaya yang dikeluarkan dari perusahaan untuk membiaya sekolahnya itu maka tidak boleh dikut sebagai biaya karena tidak berkaitan dengan 3M tidak ada ujung-ujungnya meningkatkan penjualan nah bagaimana kalau misalnya oke ke Singapura dalam rangka untuk promosi nah itu boleh kenapa dengan promosi itu bisa kaitannya dengan apa meningkatkan penjualan itu maksudnya dengan yang 3M jadi saya ulangi lagi natura kenikmatan dulu itu bukan masuk pengurangan biaya dan tidak dipajaki dulu oke jadi selalu gini dipaham ya aturan pajak ya mengatakan begini nanti saya pajaki baru boleh dibiayakan selama saya tidak pungut pajak maka tidak boleh dibiayakan nah sekarang ini pajaki dulu baru boleh diaku sebagai biaya tetapi pengecolian nah ada apa natura kenikmatan dia menjadi objek tapi tidak dipajaki tapi boleh menjadi pengurang nah apa itu nah ini adalah makanan minum yang disediakan di seluruh pegawai ya yang di daerah tertentu kemudian apa adalah ya yang disediakan pembeli kerja dalam penaksana pekerjaan atau gini yang ini ya misalnya ada oke misalnya sesuatu yang dibeli untuk karyawan tapi yang dibeli itu apa kaitannya dengan keselamatan kerja itu boleh ya boleh tidak dipajaki tapi boleh menjadi pengurang tapi kadang-kadang ada sesuatu yang dibeli untuk karyawan misalnya pakai seragam di kantor itu tidak boleh itu tidak boleh itu tidak boleh sebagai deductible expense kecuali untuk alat keselamatan itu boleh itu yang perlu ya dipahami nah apa lagi banyak sekali yang menjadi objek pasar lampas saya tadi sewa oke jadi misalnya kita ya menyewakan kendaraan nah itu maka itu menjadi penghasilan kemudian ya keuntungan karena pembebasan hutang nah ini keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditaruh oleh pemerintah nah ini juga ya kadang-kadang di perusahaan ada yang sudah membebaskan hutangnya tetapi ya hati-hati pembebasan hutang itu ya menurut secara akuntasis juga sebenarnya ya itu pendapatan kenapa nah coba kita lihat hutang kan posisi sebelah kredit kalau hutang kita hapuskan berarti kan ya kita kewajiban kita ke orang lain itu berkurang berarti hutang di debit berarti kreditnya pasti ada pendapatan nah itu jadi keuntungan karena pembebasan hutang keuntungan karena selisih kurs oke selisih kurs itu bisa ide aku sebagai ya ya objek nah selisih karena penilaian kembali aktif revaluasi nah ini yang saya mau jelaskan dulu ya selisih lebih karena penilaian kembali aktif kadangkala ada institusi oke saya tidak apakah perusahaan itu mau dijual atau motivasi lain tapi yang jelas dia mau menaikkan semua nilai asetnya supaya bagus kelihatan apakah dia mau lakukan pinjaman ke bank nah hati-hati menambah nilai aset atau revaluasi itu bisa ya potensi kenapa bisa juga sebenarnya tidak hati-hati di dalam namanya revaluasi aktif tetap oke nah ini saya coba singgung sedikit ya revaluasi supaya ya di dalam pasal 4 ya ayat 1 ini urb M selisih lebih karena penilaian aktif gini ya pasal 9 memberi kebadan menteri yang mana revaluasi aset yang kena pajak oke lahir pemuka 2008 jadi penilaian kembali asap perusahaan untuk tujuan perpajakan jadi yang dikenakan pajak yang akan menjadi objek pajak sebenarnya adalah revaluasi yang dilakukan oke karena apa untuk tujuan perpajakan tapi karena untuk tujuan perusahaan nah itu lain lagi ya ceritanya oke nah jadi katakan begini ya misalnya ini ya ini adalah contoh kasus ya jadi pra ya revaluasi harga beli aset itu 600 kita sudah susturkan 400 berarti nilai bukunya tinggal 200 oke nah kemudian ya setelah ya direvaluasi kita naikkan ya misalnya 2 miliar oke kita susturkan misalnya 10 tahun berarti penyusutan adalah 200 per tahun nah biaya penyusutan 200 ini akan mengakibatkan laba turun ya menurut fiskal berapa turunnya 22% dari ya ini 200 berarti 44% jadi gini ceritanya selama kamu melakukan revaluasi ya kalau kamu menaikkan tadi harta kemudian kamu lakukan penyusutan dari nilai yang direvaluasi tadi maka itulah yang disebut tadi untuk tujuan perpajakan maka akan menjadi objek pajak di pajaki tapi kalau kita menaikkan nilai aktif oke dan tidak disusukan dengan menggunakan tadi nilai yang direvaluasi maka itu bukan objek pajak tidak mempengaruhi namanya laba nah inilah yang tadi saya katakan hati-hati jadi apakah revaluasi yang kita lakukan itu untuk tujuan perpajakan atau tidak kalau perpajakan berarti apa kamu harus menanggung pajak sebesar berapa tambah penyusutannya tadi karena kalau kita naikkan aktif otomatis nilai penyusutannya naik berarti mengurangi pajak yang dibayar ke fiskal maka itu kena pajak tapi kalau kita menilai nilai aset tapi penyusutannya masih menggunakan lama maka itu bukan objek pajak itu maksudnya daripada yang ini oke nah ini banyak sekali jadi tadi ini nah itu tadi yang empat pasal empat ayat satu nah sekarang kita masuk empat ayat dua tadi empat satu apa itu penghasilan dan menjadi objek pajak itulah tadi semua tadi itu kalau diterima oleh badan usaha maka itu akan dipajaki tapi hati-hati saya katakan itu tadi secara umumnya bisa saja nanti ada aturan tersendirinya lagi yang mengatur bahwa yang ini yang seperti tadi depiden saya katakan menurut tadi ketentuannya maka itu kalau kita menerima depiden itu akan menjadi objek pajak dipotong pajak tapi ada lagi aturan yang mengandalkan bahwa kalau depiden diterima wajib pajak pribadi bisa bukan objek pajak selama itu diinvestasikan kembali di Indonesia apakah ditabung atau lain sebagainya tapi kalau tidak diinvestasikan maka itu akan dipajaki depiden yang diterima oleh badan usaha itu bukan objek pajak maka selalu saya katakan tadi hati-hati di dalam menafsir yang namanya aturan pajak harus kita cari selalu updating ya pasal-pasal itu tadi ada keperubahan atau tidak ada siapa di sini ada pertanyaan lanjut halo lanjut oke baik nah pasal-pasal ya dua final oke saya mau tanya dulu yang tadi yang pertama pasal-pasal itu namanya tidak final jadi ada penghasilan dikenakan pajak tapi dia final ada penghasilan yang dikenakan pajak tapi non-final yang tadi pertama 4-1 pasal-4 ayat 1 kalau ini adalah final apa bedanya final dengan tidak final oke coba ada yang bisa komentari beri penjelasan Pak Usi halo Pak Usi mana Pak Usi halo Pak Usi ah orang-orang tidak ada orangnya Aris halo Ris Jonatan lagi-lagi semua ini ya Mega halo Mega waduh jangan sampai sudah tidak ada orang dia masih ada Risma halo Risma rumah sakit Halo Risma halo Pak ya biasa dengar ya Risma bedanya ya namanya apa final dengan tidak final dalam perpajakan oke coba kalau pajak final itu sudah dipotong PPH ya Pak kalau final sudah dipotong PPH ya kalau yang tidak final belum masih ada lagi yang bisa tambahkan oke Pak Leon ya coba sama-sama Pak Leon bedanya final dengan final Pak Leon apa kalau final Pak ketika sudah dibayarkan tidak diperhitungkan lagi dalam setelah tahunan Pak kalau final akan diperhitungkan lagi dalam setelah tahunan oke bagus ya jadi gini harus dipaham ya final oke ada dua ya subtansinya pertama kalau kita ada transaksi objek yang bersifat final kita dilakukan pemotongan oke maka pajaknya dipotong bagi kita tadi itu oleh pihak lain maka itu tidak boleh dikreditkan ya berarti kalau tidak boleh dikreditkan tidak boleh masuk di dalam neraca sebagai piutang tapi dijadikan biaya sejak ya yang kedua nanti pada akhir tahun itu tidak dihitung lagi pajaknya tapi tetap dilaporkan karena tadi sudah dianggap selesai atau final nah yang tidak final kalau kita ada transaksi kemudian kita menerima penghasilan maka yang dipotong tadi oleh PKI 3 maka itu boleh dikreditkan boleh dikreditkan sebagai uang muka pajak yang dibayar duluan atau private tax maka boleh dikreditkan sebagai piutang nanti dikompensasi dengan utang pajak dan di akhir tahun juga harus ya dilaporkan karena dihitung kembali itu bedanya Erisma ya oke baik nah ini dia yang mana-mana yang bersifat final nah ini semua oke penghasilan bunga oke jadi kalau kita ada rekening koran di bank ada apa namanya deposit ya kalau kita dapat makanya ya halo halo pendapatan bunga pak bunga pendapatan bunga iya kenapa pendapatan bunga ya karena kan langsung dipotong pak dari bank kan 20% ya itu itu termasuk final halo halo ya pak ya dengan siapa kuku ya halo kuku kuku kah halo bukan dengan pak pendra pak oh pendra ya pendra jadi gini pendra kan kita punya misalnya ya rekening koran di bank oke setiap akhir bulan kan kita dapat ya rekening koran kemudian kita dapat pendapatan bunga jasa giro ya nah kemudian bank langsung memotong ya yang dipotong itu bersifat final 20% oke oke pak jadi pecatat aja bagaimana oke tergantung bapak nanti di akuntasi bisa netonya bisa brutonya kalau netonya netonya saja langsung misalnya dapat bunga misalnya 10 juta misalnya pph ya 20% jadi netonya saja kita jurnal oke kas pada pendapatan bunga bisa juga kita ya brutonya kita akui dulu biayanya masuk labah rugi yang biaya tadi pph kemudian pendapatannya 100% bisa juga begitu yang jelas itu adalah tidak bisa dikreditkan tidak boleh masuk di dalam piutang di dalam nerah nerah jasa tetapi masuk di labah rugi kalau mau diakui itu dia final ya oke baik nah ini semua ini nah apa lagi ini di bawah yang sering-sering terjadi di perusahaan apa itu sewa tanah bangunan oke itu termasuk yang namanya juga final oke banyak penghasilan yang masuk jasa konstruksi nah dividen yang diterima oleh ya WOP nah ini saya katakan tadi jika diimpulsasikan kembali maka itu bukan objek pajak tapi kalau dia tidak maka itu kena 10% pesangan juga final semua nah simpanan komerasi undi ahdiah nah ini semua adalah yang namanya final termasuk tadi adalah usaha wajib payobor pribadi yang dibawa 4,8 M ya yang tadi saya katakan yang mula berlaku tadi PP55 0,5% di atas 500 juta itu final semua ya nah kemudian ini tipikasi penghasilan bukan objek pajak oke jadi tadi 41 sudah 42 nah apa-apa yang bukan objek pajak dia penghasilan tetapi tidak boleh dikenai pajak nah ini oke semua jenis bantuan sumbangan termasuk sakat yang diterima badan ya ini itu bukan harta hibaan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus satu derajat oke nah kemudian warisan nah ini semua jadi ada tinggal nanti lihat saja ini semua oke nah mungkin yang saya memperlihatkan ada perubahan dan cipta kerja oh iya ini iya ini jadi oke kita masuk langsung ke yang berikutnya tadi bicara apa penghasilan sekarang masuk biaya nah saya kata-kata tadi biaya ada dua ya ada yang pasar 6 yaitu bisa menjadi pengurang penghasilan ada yang 9 yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan oke nah yang mana yang masuk ya pasar 6 yang boleh mengurangi penghasilan memperkecil ya pajak adalah biaya secara langsung atau langsung berkaitan dengan kegiatan usaha itu boleh mengurangi penyusutan juga boleh mengurangi oke amortisasi kalau perulangan artifa itu lebih dari 1 tahun mampaknya yuran dan penghasilan kerugian karena penjualan nah ini boleh juga dikurangi kerugian karena selisih kurs oke itu boleh menjadi pengurang biaya pendidikan pengembangan yang dilakukan Indonesia kecuali di luar negeri itu sudah boleh biaya siswa magang pelatihan itu boleh semua nah piutang yang nyatanya tidak dapat ditagi dengan syarat nah ini telah dibebankan sebagai biaya dalam bantuan laba ya komersial dan harus memberi atau menyarankan list kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ini yang betul-betul tidak bisa kemudian ke pengendilan negeri ya atau instansi pemerintah menengani piutang negara atau adanya penjajian tertulis mengenai pengapusan piutang nah ini syaratnya dia sumbangan ya nah ini semua nanti tinggal dibaca ya ini oke nah biaya promosi ini oke not right non-directable jadi pasal sembilan yang tidak boleh mengurangi ya penghasilan pembagian laba dalam bentuk apapun nah ini saya mau jelaskan kadangkala banyak multitapsir yang ini ya pembagian laba dalam bentuk apapun seperti depiden termasuk depiden dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemerintah polis nah itu tidak boleh mengurangi ya penghasilan katakanlah begini ya ini ada penghasilan fiskal 200 miliar ya kemudian biaya fiskalnya 190 berarti labanya 10 miliar kadangkala di dalam perusahaan disepakati oleh pihak manajemen bahwa nanti sisa laba yang kita ya terima 7,8 ini setelah dipotong pajak 2,2 itu akan dibagi nah satu dibagi untuk karyawan misalnya disepakati dalam rapat umum pengesahan 5% dari 7,8 berarti akan diberikan kepada seluruh karyawan karena kita dapat ya laba nah inilah biasa disebut dengan apa jasa produksi atau bonus kemudian tidak ketinggalan pihak manajemen juga diberikan misalnya 10% dari 7,8 berarti 780 juta laba yang dibagi ke pihak manajemen inilah yang biasa disebut dengan apa tantiem kemudian pemengar saham ya kita berikan 50% dari 7,8 maka 3 maka ini disebut dengan depiden semua semua yang tiga ini yang dibawa ini yang dibagi-bagi tadi ini inilah tadi yang dimasukkan dalam pasar sembilan ayat ya satu uruf A yang ini itu tidak boleh mengurangi ya penghasilan oke non-dentabil expan kenapa bisa oke ya kita logikakan begini ya pakai ya kalau di akuntasi kita jurnal ini kan biasanya begini ya biaya bonus tadi 390 biatan tiem 790 depiden 3,5 berarti kas 5,7 keluar nah yang benarkan bisa begini laba ditahan pada kas kenapa tidak boleh ini ini kan tadi yang dibagi ini ada sisa setelah kita menghitung laba rugi kita tidak boleh memasukkan kembali laba rugi karena kita ya catat lagi biaya-biaya berarti kembali lagi laba rugi nah yang betul itu langsung kurangi laba ya kas jadi prinsipnya begini penjelasan apa pasal seni yang satu adalah semua yang berada di bawah laba tadi yang ini ya ini laba-laba ini jasa produksi ini itu tidak boleh dijadikan sebagai biaya non-dentabil expan jadi apapun yang dibagi dalam bentuk ya laba setelah dipotong pajak ini tidak boleh mengurangi penghasilan itu logikanya tadi ya jadi tidak boleh masuk kembali kepada biaya tapi yang dikurangi namanya laba pintan itu penjelasannya tadi yang nomor satu nah biaya dibangkan untuk kepentingan pribadi ini juga ya memang jadi ini kenapa karena ini tidak menganu 3M ini kepentingan pribadi pembentukan penghubungan cadangan kecuali cadangan pintan tak tertarik untuk usaha perempangan saya katakan tadi oke PISKA tidak mengenal namanya cadangan penyisian apakah cadangan retur atau ya piutang itu tidak diperbolehkan ya retur penjualan juga tidak mereka mengandung namanya sitimeralisasi yang mana realisasi itu boleh diakui tapi cadangan tidak boleh nah premiasuransi yang dibayar itu juga ya tidak boleh satu yang setambahkan ini yang berkaitan dengan apa kenikmatan tadi misalnya tadi yang PP566 yang baru pembelian tiket pulang pergi dalam rangka pulang pegawai ke home base misalnya dulu dikoreksi sekarang tidak dikoreksi ini masalah nature ini tidak dikoreksi lagi oke biaya perjalanan dinas termasuk di dalamnya uang makan biaya transport pengenapan kecuali uang makan itu dikoreksi tapi di luar uang makan itu boleh diakui sebagai biaya karena kenapa uang makan itu dianggap tadi namanya ya tadi kenikmatan itu tidak boleh harus dipajaki di luar daripada itu tidak dikoreksi lagi oke rembes hanya penguatan kerewan itu tidak dikoreksi biaya pemilik teknik juga ya pasilisa keselatan merupakan pembayar untuk kerewan yang melahirkan itu boleh ya tidak dikoreksi lagi boleh dibiayakan kemudian dua satu yang ditanggung perusahaan itu boleh bingkisan hari raya untuk pegawai nah bingkisan hari raya untuk pegawai oke ini nanti penjelasan ada lampiran PMK66 jadi ada yang boleh di apa di anggap sebagai biaya ada yang tidak jadi ada hari raya tertentu yang boleh ya nanti dilihat penjelasan di PMK66 nah semua ini ada di 66 saya perlahkan saja ada satu yang saya warna ini tidak kelihatan halo kelihatan selainnya atau tidak pasti tidak kelihatan ya disini warna biru halo tidak tidak pak tidak pak oke saya share ulang nah ini ini saya mau jelaskan supaya mengerti biaya penyusutan HP pulsa HP penyusutan kendaraan yang diperuntukkan pegawai dan biaya pembelian ranya itu dikoreksi positif yang dulu ya sebelumnya dikoreksi hanya 50% ya jadi boleh dibiayakan 50% 50% tidak boleh nah sekarang muncul pasca PMK66 yang tadi natural boleh dibiayakan 100% hanya persoalannya begini oke yang harus dimengerti yang mengatur dulu ini yang lama ini yang hanya boleh 50% itu belum dicabut kemudian muncul aturan baru PMK66 yang boleh bahwa biaya penyusutan HP untuk pegawai yang ada katanya tadi dengan usaha itu boleh dibiayakan tapi yang pertanyaannya aturan lama ini belum dicabut yang hanya mengakui biaya boleh diakui hanya 50% katakanlah begini jadi aturan lama itu begini di dalam kep 22 PJP atas biaya perolehan telepon celular yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai karena jabatan atas biaya berlangganan pulsa biaya mobil sedang sejenisnya untuk tadi pegawai tertentu biaya pemeliharannya nah ini hanya boleh biayanya diakui 50% biaya yang 50% tiap boleh diakui sebagai biaya nah sekarang muncul aturan baru PMK ini mengatakan bahwa boleh diakui 100% semuanya sekarang tapi yang lama ini belum dicabut nah pertanyaannya sekarang yang mana yang mau dipakai ini pertanyaan yang mana yang mau dipakai ya ini jadi ketentuan belum dicabut jumlah yang boleh dibayakan 50% dari jumlah biaya sebenarnya sementara PMK boleh membiayakan 100% nah pertanyaannya yang mana yang dipakai Pak kalau ada dua aturan aturan lama dengan baru bertentangan kira-kira ada yang bisa jelaskan yang mana yang mau dipakai apakah masih pakai aturan lama atau aturan baru aturan lama Pak aturan lama oke bagus coba kenapa aturan lama karena statusnya PMK peraturan menteri keuangan sedangkan yang baru itu berdasarkan keputusan dari perjalanan pajak kan aturan lama itu keb ini nih keb ya ini pj ya sementara aturan baru itu PMK ini PMK ini baru oh PMK ya ini yang baru PMK peraturan menteri keuangan yang lama itu ya itu hanya sebatas ya keputusan ya misalnya sama dengan surai edaran direktor jenderal pajak oke ini jadi di dalam aturan pajak kita mengenal prinsip namanya begini Pak leg specialist derogate leg jenderali artinya apa aturan lebih tinggi kedukanya didahulukan keberlakuannya daripada aturan lebih rendah ini yang lebih rendah ini nih ini lebih rendah dibandingkan dengan yang namanya PMK ini lebih tinggi berarti apa yang boleh kita gunakan adalah PMK berarti semua biaya tadi ini tidak berlaku 50% boleh dibiayakan tidak dilakukan lagi koreksi fiskal ya jadi itu harus ya Bapak pahami jangan sampai berselusaha masih menggunakan yang aturan lama walaupun perlu cabut ya jadi gunakan yang aturan baru oke bagus ya nah kemudian koreksi biaya terhadap penghasilan penal dan non-penal objek ya pajak nah ini tadi oke ini sudah saya jelaskan tadi oke ini kita langkai nah kedua dari yang terakhir konsep sebelum kita nanti praktek oke identifikasi kerugian nah kadangkala di dalam praktek Bapak Ibu sekalian ya perusahaan itu mengalami kerugian nah menurut aturan piskal kalau terjadi kerugian maka kerugian itu bisa dikompensasi bisa mengurangi ya pajak penghasilan kita supaya pajak kita bayar nil atau ya lebih kecil dari seharusnya maka harus dipahami yang namanya ya kompensasi kerugian ini diatur pasal 6 ayat 2 oke nah ini jadi hati-hati di dalam memangkan namanya kompensasi kerugian bisa ya jadi kadangkala banyak teman ya dia tidak memahami namanya kompensasi kerugian pada sebenarnya kerugian itu bisa mengurangi pajak penghasilan kita kalau kita ya maknai dengan baik oke gini contohnya PT XY dalam tahun 2017 mengalami rugi fiskal 1 miliar 200 ya informasi jadi ini ya rugi tahun 2017 informasi laba rugi XY selama 5 tahun karena sekali lagi saya katakan tadi kerugian itu boleh dikompensasi selama 5 tahun tahun 2018 perusahaan laba 200 juta tahun 2019 rugi 300 juta tahun 2020 laba 50 tahun 2021 laba 100 tahun 2022 laba 800 yang akan dikenai pajak nah sekarang kita coba lihat 1 miliar 200 ini yang akan coba kita kompensasi ke masing-masing laba tadi 2018 2020 2021 dan 2022 oke caranya bagaimana oke ini rugi tadi kan 1 miliar 200 2011 sementara 2018 kita ada posisi profit laba seandainya tidak ada kerugian maka kita akan kena pajak misalnya 22% dari 200 ya tapi tadi ini ada kerugian maka boleh kita kurangi nah jadi 1 miliar 200 kerugian tadi dikurangi laba kita tadi berarti apa tahun 2018 kita tidak bayar pajak tapi masih ada sisa kerugian adalah 1 miliar ya nah lihat tahun 2019 rugi berarti kan tidak ada ketanya ini kan ya ini kan sisa rugi berarti rugi baru oke berarti rugi ya 2019 2020 posisi laba ini 50 berarti tahun 2020 jangan bayar pajak karena tadi masih ada yang bisa dikumusasi 1 miliar ini berarti tahun 2020 laba itu bisa mengurangi 1 miliar berarti sisa laba dari tahun 2017 masih ada 950 oke tahun 2021 laba 100 berarti masih bisa oke berarti tahun 2021 kita tidak kena pajak masih bisa kita kurangi lagi jadi masih ada sisa kerugian kita dari 2017 850 2002 2 laba 800 oke masih nah jadi tahun 2002 kita tidak kena pajak masih ada sisanya 50 sekarang pertanyaannya misalnya tahun 2023 oke 2023 laba misalnya 100 juta apakah boleh mengurangi 50 juta ini sisa kerugian atau tidak boleh halo 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 saya ulangi saya ulangi ini kan kita terakhir tahun 2022 di tahun 2023 kita laba 100 juta nah disini tadi 2017 masih ada sisa kerugian dari tahun 2017 50 juta apakah ini masih bisa mengurangi 100 juta tadi laba kita di 2003 tidak bisa pak tidak bisa pak karena kan jangka waktunya 5 tahun iya bagus bagus keren tidak boleh lagi dikurangi kenapa ini sudah berakhir 5 tahun sudah berakhir 5 tahun jadi kerugian tahun 2015 tidak boleh dikompensasi dengan 2023 lagi karena sudah cukup 2 di 2023 nah bagaimana rugi piskal tadi yang 2019 pak ini ini berarti hanya boleh dikompensasi dengan laba mana fiskal 2023 dengan 2024 kenapa 2019 kalau kita hitung 2021 2223 dia berakhir di 2004 jadi tidak boleh lagi dikompensasi di tahun 2025 yang ini kerugian yang ini 2019 oke katakanlah begini coba di tahun 2023 ada laba 250 di 2024 150 coba siapa yang bisa jawab coba coba saya kasih nilai nah coba kompensasi itu izin jawab pak siapa siapa nama-nama nama dulu dengan pak indra pak indra oh iya indra secara indra laba 2023 itu tidak kita bayarkan karena kita menggunakan rugi fiskal di kompensasi di tahun 2019 itu pak jadi masih sisa 50 juta yang akan di kompensasikan di 2024 jadi di 2024 kita bayar 100 juta oke bagus jadi oke bagus jadi rugi tahun 2019 300 di kompensasi berarti masih ada 50 ya sisa laba berarti 150 berarti masih ada 100 oke keren bagus oke baik jadi itu harus dipahami ya jadi harus dicermati yang namanya kerugian jangan sampai nanti kalau ada posisi rugi bapak tidak lakukan kompensasi padahal itu peluang sekali mengurangi laba kita oke nah kemudian yang terakhir tahap menghitung kesimpulan terakhir ini kesimpulan terakhir ya baru nanti kita praktekkan oke jadi semua tadi saya rangkum supaya ya bapak ada mengerti nanti kita praktekkan ini tadi kalau kita berbicara PPH badan berarti pertama tadi harus identifikasi penghasilan oke ada yang mau jelaskan lagi Indra coba jelaskan lagi menurut piska tadi penghasilannya itu dibagi tiga apa-apa saja pak penghasilan PPH pasal 4 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 pak oke bagus ya jadi penghasilan dalam negeri misalnya 1 ya ini misalnya 55 miliar pasal 4 ayat 2 final 2 miliar misalnya pasal 4 ayat 3 non-object misalnya 5 miliar oke misalnya ada juga pajak dari luar negeri ya misalnya 3 miliar oke kita jumlahin dari atas maka inilah biasa disebut yang kenapa world wide income nanti kalau belajar ya berpercaya jadi semua penghasilan di dunia kita gabungkan menjadi satu maka world wide income jumlah penghasilan 65 kalau tidak ada di luar negeri ya tidak usah dalam negeri saja oke nah kemudian identifikasi biaya nah biaya apa saja yang tadi Pak Indra pasal 6 dengan pasal 9 9 ya 6 itu boleh mengurangi penghasilan pasal 9 tidak boleh mengurangi penghasilan katakanlah 10 dengan 2 oke nah ini dia identifikasi kerugian misalnya ada 3 nah ini 3 miliar tadi kan misalnya jadi 65 oke kurangi 10 kurangi 2 kurangi 3 berarti ini namanya laba komersen berapa 50 miliar sekarang coba perhatikan lebih baik ya ada kira-kira yang bisa dapat laba piskalnya ini berapa kalau datanya sampai di sini ya tadi kan saya sudah jelaskan ya penghasilan jenis penghasilan coba ini 50 miliar ini adalah namanya laba komersial nah sekarang coba dari data ini berapa laba piskalnya kadang tahu berapa laba piskalnya ini baru laba perusahaan indera bagaimana indera izin jawab pak kalau salah mohon koreksi pak ya siapa siapa indera ya jadi 65 miliar 65 miliar dikurang dengan identifikasi biaya kita yang pasal 6 itu pak jadi 55 miliar pak kalau identifikasi kurgan kan kita kan belum mengetahui itu pasti atau belum jadi kita belum bisa masukkan jadi laba fiskalnya itu 55M pak mohon koreksi pak ya kalau salah ok ok 55M ya ok ada yang lain coba tadi kan saya sudah jelaskan semua ini kan kita sambil nanti kita praktekkan yang terakhir gimana coba silahkan silahkan halo halo Aisyah ya siapa gak boleh halo ya pak ya silahkan Aisyah ya berapa gak apa-apa salah nanti diluruskan kalau salah kan iya dibetulkan berapa Aisyah laba fiskalnya kalau kita lihat angka-angka ini oke gak ada ya kita lihat tadi saya katakan bahwa kalau biaya dulu nih otomatis kan biaya ini non-deductible expand di komersial kan tadi dia sudah mengurangi ini nih 2M nih kalau kita sudah melakukan pengurang di komersial berarti apa secara ya fiskal harus ditambah kembali berarti 50 ditambah 2 kembali kan ini karena tadi mengurangi ya harus ditambah 2 apalagi yang ditambah dari atas ini coba lihat ada jenis penghasilan kan ya yang mana yang tidak boleh masuk di dalam tetap didaporkan tapi tidak boleh masuk di dalam perhitungan yang mana yang 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 bagaimana pasal lampanya 3 bukan objek pajak oke misalnya berapa tujukan negatif dulu sorry negatif negatif dulu negatif 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 ada kan negatif berapa 7 yang ini ini 2 ini 5 apa artinya negatif itu mengurangi Pak pajak ya sementara positifnya berapa 2 2 ini berarti labah biskanya berapa 40 iya 45 kan gitu oke dari yang 45 ini baru nanti kita identifikasi ya berapa kredit pajak kita ya kalau kita kali misalnya 22% berarti kita identifikasi nanti cari apakah ada nanti pasar 22 yang dipotong pihak ketiga ya put put misalnya 1 miliar 23 misalnya kita dipotong 2 miliar kemudian 24 2 miliar kemudian 25 2 miliar berarti jumlahnya kredit pajak kita 27 miliar berarti kita tinggal kurangi berarti yang kita bayar 2,9 kurang bayar nah ini disebut dengan apa hutang PPA pasal 29 kita tinggal jurnal aja labah ditahan 2,9 hutang 2,9 gimana jadi ini kesimpulan terakhir dari apa tadi konsep-konsep kita yang kita sudah bahas sama-sama bisa paham ya halo ya oke berarti apa lanjut praktek penyusunan rekonsilasi fiskal ya tadi kita sudah bahas ya konsepnya nah sekarang kita mau praktekkan jadi itu berarti 3 jam ya 3 jam kita tadi ini ya coba bahas oke nah ini jadi ini ada contoh kasus ya mudah-mudahan nanti ujiannya juga mirip-mirip jadi diperhatikan apa baik ya oke kita coba menyusun ya rekonsilasi fiskal oke oke nah ini ada perusahaan profilnya kita bernama saja Duta Elektrik Indonesia ya kemudian disitu ada NPP-nya ini harus ada nanti dimasukkan di dalam pom SPT ada alamatnya nah jenis susahnya apa perdagangan umum oke nama pimpinannya ini NPP-nya ini jalannya alamatnya ini kemudian pulsen ini sudah diaudit oleh KAP kantor akuntan publik oke misalnya nama kantor akuntan publik ini kemudian NPP-nya nama ya partnernya ini dan NPP-nya nama partner ini nah berikutnya ada identitas kantor konsultan pajaknya juga ini nomor sebagainya oke nah masuk bidang usaha elektronisnya dirikan awal tahun 2018 jadi baru tahun 2018 dengan korbisis adalah perdagangan elektronik tahun 2022 seluruh persediaan diimpor dari luar negeri nah ini jadi mulai tahun 2022 dia mencoba membeli barang dagangannya dari luar negeri dari 2018 sampai 2021 dalam negeri nah sekarang mengimpor dari luar negeri berarti apa kalau mengimpor dari luar negeri maka kita akan ketemu dengan pasal 22 salah satunya kamu menghitung selisih kursnya ya nah daftar susunan pemegang sama ada ini masing-masing ya kemudian daftar susunan pengurus ada ya nah kita mulai dulu daftar aset jadi semua tadi saya katakan perusahaan ini baru didirikan tahun 2018 untuk jenis kendaranya VHX-nya sampai dengan agresement 2022 yaitu ada 6 unit jumlah harga peruannya 2 miliar 7,7,3 500 oke tidak ada tambahan kemudian furniture ini dia ya jadi ada tadi kendaraan diberi 2018 2019 2019 2020 2020 penelitian kantor ada dibeli tahun 2018 ada 2019 ada tahun 2020 total penelitian kantornya ada 133 juta oke ini nah terakhir asetnya building bangunan jadi bangunan ini ada dua ada bangunan kantor dulu waktu didirikan dibeli ini 2 miliar gudang itu 3N oke jadi ada tiga jenis aset ya kendaraan 6 unit kemudian perhatian kantor 27 unit kemudian bangunan ada 2 unit nah ini ada catatan oke perhatikan bagaimana catatannya perusahaan ya kebijakan akuntasi menyusukan kendaraan dengan menggunakan saldo menurun dengan tarif 25% oke jadi harus bapak ibu pahami metode penyusutan itu banyak macamnya bisa garis lurus bisa saldo menurun oke jadi kalau dibilang saldo menurun berarti apa penyusutannya selalu dihitung nanti dari sisa nilai bukunya jadi bukan strike line method bukan yang garis lurus untuk perhatian kantor disusutkan dengan saldo menurun juga tarifnya berbeda 50% bangunan disusutkan dengan garis lurus ya selama 25 tahun oke nah yang berikutnya rencian harga perlambaran dagangan tahun 2022 yang diimpor dari luar negeri nah ini dia nilai impor barang itu harga fakturnya harga barangnya adalah Rp7.330.400 biaya gajah personal penjualan Rp279 biaya transportasi berkaitan dengan penjualan Rp3.25 biaya promosi Rp5.000.000 biaya lain packing Rp20.000.000 pembelian adalah Rp8.000.000.000 ya nah inilah baruginya nah panjang sekali jadi mulai kita lihat selama tahun 2002 penjualannya regulernya Rp14.375 nah lihat tadi Rp14.375 Pak menggunakan pasar berapa ini Rp31.000.000.000 ah bagus Rp31.000.000 di bawah ya Rp4.000.000.000 oke di bawah Rp50.000.000.000 tapi tidak lebih kecil dari Rp4.000.000.000.000 Rp8.000.000.000 tapi yang dimana yang dimaksud dengan omset tadi ya hati-hati-hati omset peradaran brutal baik kemudian di labar rugi ada potongan penjualan Rp125.000.000.000 ada return ya penjualan Rp250.000.000.000 berarti penjualan persennya masih ada Rp14.000.000.000.000 persennya persen awalnya ada Rp5.000.000.000.000 kemudian pembeliannya tadi Rp8.000.000.000.000 yang ini ya ini Rp8.000.000.000.000.000.000 pembelian Rp8.000.000.000.000.000.000 berarti barang siap dijual 13 M, kurangi persediaan akhir 4,6, berarti HPP-nya 8,350 berarti laba kotornya masa ada 5,650 biaya demonstrasinya ada 6,75 gaji perjalanan dinas, kemudian pemeliharaan gedung, biaya telpon, biaya listrik, BDIM, transportasi pemakan ATK, soal mesin biaya seransi, pajak bumi bangunan, biaya perbaikan kendaraan, perjamuan sumbangan, denda bunga ya, kemudian biaya pajak seragam biaya PPN, paktupaya tidak lengkap biaya pajak kendaraan penyusuran bangunan, perusahaan kantor ya, penyusuran kendaraan biaya bank, dan lain, jumlahnya biaya administrasi itu Rp3,960 jadi laba personalnya adalah masih ada 5,6 dikurangi 3, berarti 2 nah, ini ada pendapatan lain pendapatan lain dalam negeri ada pendapatan bunga jasa giro 15 masih ingat tadi pendapatan bunga jasa giro masuk pasal berapa ini? pendapatan bunga jasa giro berarti masuk pasal 4, ayat 2 2 oke, baik pendapatan depiden 250 jadi perusahaan mendapat depiden dari PTBC masuk apa ini? pasal 4, 1 ayat 2 atau 3? nah tadi saya sudah jelaskan dia namanya pasal 4 ayat 3 bukan objek Pak pajak ya tadi saya jelaskan depiden yang diterima wajib orang pribadi wajib orang pribadi apabila ditidak diinvestasi kembali kena 10% tapi kalau diinvestasikan maka bukan objek depiden yang diterima badan usaha maka bukan objek Pak pajak harus di mengerti tadi kan oke ini penjualan kendaraan nah ini ada lagi aneh-aneh ini nah karena kebetulan akuntasinya agak ya jadi penjualan kendaraan yang masuk disini adalah penjualannya bukan labanya jadi dia jual kendaraan harganya 150 kemudian disini ada masih tanda tanya Pak laba rugi selesai kursi atas impor barang nah kenapa bisa? jadi tadi dia mengimpor barang oke pakai paluta asing bayarnya dia tidak tahu bagaimana mencari selesai kursnya apakah untung atau rugi nah nanti ya kita bantuin apakah muncul rugi atau laba selesai kurs atas ya impor barang pendapatan sewah mesin 1, 2, 2 jadi total pendapatan dalam negeri 5, 3, 7 pendapatan luar negeri nah nih pendapatan usaha dari negara Singapura kebetulan dia ada usaha di Singapura dapat dia penghasilan tapi akibatnya gini kadangkala kalau kita punya usaha luar negeri kita dapat penghasilan dari sana maka di negara sana dipajaki maka tiba di Indonesia juga akan dipajaki berarti apa? bisa double perpajakannya kan? nah nanti kita bahas itu jadi ada dia itu dalam pasal 24 pendapatan usaha dari Malaysia 500 dipajaki juga di sana di Thailand ada usaha tapi rugi dia aku semua rugi nah ini pendapatan luar negeri 1,2 jadi kalau dilihat laba komersialnya itu 4 miliar 327 yang akan dikena pajak pertanyaannya apakah ini dasarnya menghitung pajak atau bukan tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah berdasarkan PSAK prinsip akuntansi kalau kita mau menghitung pajaknya berarti kita harus ikuti aturan pajak fiskal yang tadi bahwa penghasilannya harus dipilah-pilah tadi 3 kelompok kemudian penghasilan biayanya harus dipilah menjadi 2 kelompok tadi baru bisa menentukan bahwa inilah laba biskanya jadi bisa saja laba biskanya ini naik bisa juga turun tergantung nanti jenis koreksinya apakah koreksi positif atau koreksi negatif selalu dipahami kalau positif itu menambah laba kalau negatif itu mengurangilah laba itu yang harus dipahami oke kira-kira ada yang mau ditanyakan laba ruginya dulu tidak ada masalah kan bisa mengerti ya halo halo bisa pak oke bagus bagus yang biasa apalagi mayoritas di sana kan adalah mahasiswa jurusan kuntasi yang tiap hari itu menghitung laba rugi oke baik sekarang kita lanjutkan ini mulai oke koreksi fiskalnya data satu-satu dulu ya akhir tahun perusahaan melakukan penyisihan ada kata penyisihan oke mirip tadi namanya pencerangan potongan penjualan sebesar 50 juta yang satu dulu penyisihan tadi saya katakan itu tidak diperbolehkan di dalam perpajakan tetapi dalam akuntansi boleh jadi perusahaan melakukan pencadangan potongan penjualan sebesar 50 juta artinya apa lihatlah baru kita di dalam potongan penjualan 125 juta ini ada di dalamnya 50 juta oke angka yang dicadangkan oleh perusahaan membawa kemungkinannya potongan kita berikan kepada customer adalah 50 juta oke tapi menurut fiskal itu tidak boleh diaku sebagai potongan dia ya mereka itu hanya mengendaki namanya bentuk realisasi kira-kira realisasi potongan yang betul-betul selama setahun itu yang kita berikan kepada customer ya berapa nah di dalam angka tadi 125 ada angka 50 juta pertanyaannya sekarang koreksi apa ini nah ini dulu satu-satu dulu kita interaksi dulu Pak Indra kira-kira koreksi apa ini negatif atau positif positif Pak akan menambah labah tuh ha dari mana Bapak Tau menambah labah coba dari mana Bapak Tau menambah labah karena kan kita estimasi untuk potongan penjualan Pak kalau potongan penjualan mengurangi penjualan kita karena dia termasuk positif otomatis dia balikin lagi ke labah oke bagus berarti itu termasuk koreksi positif akan menaikkan labah karena angka 12.5 yang terlalu besar ya oke baik yang kedua jadi perusahaan juga melakukan penyisian retur penjualan nah yang kedua yang ini ini berarti sama dia statusnya kan di dalam 250 ada angka serah 100 oke berarti juga harus dikoreksi apa positif nah yang ketiga kebijakan akuntasi persediaan pajak itu tidak boleh tidak ditendaki namanya ilsi NRP mereka itu hanya membolehkan namanya metode historical cost metode cost nah ini coba lihat metode cost ya 5 miliar ilaspinya juga 5 miliar kita lihat tadi labah ruginya 5 miliar berarti 5 miliar ini ada masalah atau tidak ada masalah saya tanya dulu peserta tidak ada pak sama ya tidak ada masalah karena menurut pajak dengan menurut perusahaan sama saja ya dikuti yaitu 5 miliar nah sekarang persediaan akhir coba lihat persediaan akhir persediaan akhir ilaspi ini 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 4,6 oke ini 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 perusahaan menggunakan oke lower cost of tadi 4,6 padahal seharusnya ya menurut pajak dia harus menggunakan cost yaitu 4,8 ini berarti apa ini koreksi apa ini coba prosedian akhir tadi dicatat 4,6 seharusnya 4,8 ya sedikit butuhan ini apa ya kritik sedikit ini tahu ya selanjutnya siapa lagi ya kira-kira siapa koreksi koreksi apa yang muncul ini koreksi baru kita nanti ya lihat satu-satu semuanya koreksinya Gita bagaimana Gita Gita mau lihat persediaan akhir ya selama ini dicatat 4,65 dengan menggunakan tadi lower cost of net realisable value tapi itu kan tidak diperbolehkan di dalam pajak pajak hanya menggunakan metode KAS 4,8 kira-kira koreksi positif atau negatif negatif ini pak kayaknya jangan kita bilang kayaknya harus sedang aduh sesuai dengan teorikannya coba coba gini-gini aja pemikirnya gini coba coba kalau kita lihat persediaan akhir kan menentukan namanya HPP ya posisi yang menentukan harga pokok penjualannya kalau persediaan akhirnya dicatat terlalu kecil dari sebenarnya kira-kira HPP-nya ya lebih besar atau lebih kecil lebih kecil pasti pak ya lebih kecil bukan lebih besar coba Gita ya coba 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 ya kan persediaan akhir itu tadi mengurangkan oke persediaan awal tambah pembelian kurangi persediaan akhir oke dapat HPP berarti kalau HPP-nya dicatat lebih kecil akibatnya terhadap HPP apa labahnya besar pak lebih kecil lebih kecil juga terlalu besar lebih besar dong pak pasti HPP-nya lebih iya HPP-nya lebih besar atau kecil Indra lebih lebih besar lebih besar pasti pak iya lebih besar sehinggal labah pak lebih ke kecil berarti kalau begitu korek siapa seharusnya 4,8 HPP di daikin aduh bagaimana Indra Leon bagaimana Leon ya koreksi negatif kalau kayak gitu ya koreksi negatif dong pak koreksi negatif 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 betul kita coba 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 kita coba kita betul negatif kita atau positif Leon gimana Leon ya coba Leon negatif atau positif pak persidangan akhir tadi kan 4,5 HPP-nya lebih besar seharusnya HPP-nya lebih kecil bingung matematik sebenarnya bukan matematik logika 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 kurang kurang ya oke 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 sepatutnya sepatutnya nah sekarang 4 atau musterahat belum halo isya mana host Aisyah Aisyah halo isya ya bapak gimana jam berapa istirahat jam 12 tapi kalau sudah selesai bisa oh ya apalagi ini kita di Makassar mau sholat dulu gimana nih oh bapak mau sholat dulu ya mau sholat dulu nih ya kan jadi oke saya buka sesi ini dulu ya kan kalau ada pertanyaan mungkin 5 menit baru kita ya break dulu ya nanti jam jam berapa kita masuk jam 2 jam 1 jam 1 jam 1 ya gimana saya buka sesi dulu deh ya ada kira-kira pertanyaan kaitan tadi dengan konsum-konsum dan sebagainya itu dulu sebentar kita ya fokus terhadap apa tadi praktek rekonsiliasi terakhir nanti baru masuk ke ya isi pom seperti ada pertanyaan nanti ini Sukma Pardani gimana ada terakhir nanti terakhir nanti terakhir nanti ya terakhir nanti kalau kita mau bahas ini praktek ini harus dulu fokus dulu ya harus break dulu ya Aisyah kurang nganu kalau tidak break orang ya harus break dulu Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau break dulu kayaknya enggak ada Pak tidak jam 1 kita ketemu tomoh surat dulu ya silah oke sesi pagi ini dan Pak Menter sudah bisa meninggalkan ruang Zoom oke selanjutnya Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan brevet AB materi PWH dan sesi pagi sudah selesai dan akan dilanjutkan nanti siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk lingkung masih sama dan kami ucapkan selamat siang dan terima kasih terima kasih selamat menikmati